Halo, selamat sore teman-teman sahabat Senin Nusantara. Ketemu lagi sama sahabat Senin Nusantara dalam diskusi yang sering kita adakan. Kali ini kita akan bicara seputar buku anak dan ilustrasinya. Seperti kita tahu, buku anak itu kan satu media yang bisa membantu anak-anak untuk berkembang menjadi anak-anak yang imajinatif dan memiliki budi pekerti karena biasanya umumnya buku-buku anak itu selalu di selain buku aktivitas tentunya ya kalau buku cerita itu biasanya dia akan disisipi pesan-pesan moral tentang kebaikan tentang hal-hal yang bisa membantu perkembangan anak menjadi manusia yang baik gitu. Dan biasanya setiap buku itu akan dilengkapi dengan ilustrasi gambar, ilustrasi yang menggambarkan cerita-cerita yang ada dalam buku itu. Namun ada satu hal yang menarik ketika kami berempat, yaitu saya Indah Aryani, Yogi Sumule dari Sahabat Senin Nusantara dan juga Evelyn Gozali dari Sahabat Senin Nusantara tanpa sengaja ngobrol-ngobrol dengan Mbak Arum Sekar Ayu Adaningrum dari Sekolah Kembang. Mbak Arum ini guru dan ketua, sebentar, saya tadi sudah punya. Guru dan ketua bidang literasi di Sekolah Kembang ya, di Kembang ya, ngobrol-ngobrol tentang buku anak yang ternyata tuh ternyata kalau buku anak di Kemendikbud kalau nggak salah, itu dibatasi gitu, ada batasan-batasan ilustrasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dan itu menjadi menarik gitu, mengingat bahwa sebetulnya justru ilustrasi itu kan satu hal yang paling menarik dari buku-buku anak gitu. Umumnya anak-anak akan mengalami sensor mereka akan mendapat rangsangan ketika melihat gambar-gambar yang baik, yang bagus, yang seru, yang cerah gitu. Tapi ternyata di buku-buku pelajaran umumnya memiliki keterbatasan. Ada batasan-batasan tentang hal yang tidak boleh dan boleh. Nah, sore ini kita akan ngobrol seputar itu bersama tiga orang pembicara, yaitu Mbak Arum, tadi sudah saya kenalkan, Sekarayu Adaningrum, Guru dan Ketua Bidang Literasi di Sekolah Kembang. Lalu ada juga Mas Triadi Guntur. Dari Desain Grafis Indonesia yang juga dari DKV Institut Teknologi Bandung dan Evelyn Gozali, ilustrator buku anak yang juga adalah apa namanya, sahabat kita di Sahabat Seni Nusantara. Nggak berpanjang-panjang lagi, mungkin saya ingin mengundang Mbak Arum untuk memberikan presentasinya nih Mbak Arum seputar hal yang ingin kita bincangkan sore hari ini. Silahkan Mbak Arum. Terima kasih Mbak Indah. Share dulu. Selamat sore teman-teman semua. Senang banget saya bisa ikutan dari hasil IG Live yang mendadak tiba-tiba langsung jadi pembicaraan serius gini. Oke, nama saya Arum dari Sekolah Kembang. Saya mau cerita mengenai penggunaan ilustrasi atau manfaatnya ilustrasi, indahnya ilustrasi dalam buku cerita, khususnya buku cerita anak gitu. Kalau buat saya sih pribadi gitu, saya juga penggemar buku cerita anak bergambar, saya cukup mengoleksi cukup banyak buku-buku juga dan memang awalnya sih kebanyakan dari luar dulu karena memang itu yang mungkin karena sudah lama, klasik juga, pengalaman masa kecil, baru sekarang-sekarang nih ternyata juga melihat buku-buku cerita bergambar dari ilustrator lokal, pengalaman lokal yang juga tidak kalah bagusnya. Nah, jadi mau mengobrol bagaimana sih ilustrasi itu bisa jadi juga salah satu hal yang menarik gitu untuk dibahas bersama anak-anak atau bersama murid-murid atau kita bahas bareng-bareng aja juga bisa. Oke, jadi saya mulai dari buku cerita anak dulu ya. Buku cerita anak kalau misalnya kita membicarakan karakteristiknya itu kayak apa sih? Walaupun mungkin dalam pengalaman, yang namanya membaca itu kan pengalaman pribadi gitu ya. Apakah senang atau tidak si anak itu dengan bukunya itu mungkin bisa jadi tambahan informasi yang lain. Cuma kalau secara umum adalah seperti ini. Buku cerita anak itu adalah buku yang ide cerita dan temanya sederhana dan dekat dengan anak. Jadi kata kuncinya adalah relate gitu, bagaimana dia bisa melihat kesamaan, misalnya melihat dirinya di situ, melihat kesamaan pengalaman, lingkungan, dan lain-lain gitu. Dan tema sederhana ya yang gak terlalu rumit dulu, yang bisa dia pahami dengan mudah gitu. Dan dihubungannya dengan yang relate tadi juga. Lalu yang kedua adalah adanya karakter yang kuat gitu. Karena membantu memahami cerita juga. Sama membantu melihat kesamaannya dia gitu. Dengan tokoh atau misalnya bahkan jadi sesuatu yang mungkin bisa diingat gitu. Oh si tokoh ini gitu. Banyak lah kalau tokoh-tokoh karakter cerita dari luar mungkin ya yang kita ingat sampai sekarang karena sebegitu kuatnya gitu. Mungkin juga bisa jadi hal yang dia look up, yang dia idolakan gitu. Saya ingin jadi kayak dia nih gitu. Lalu tentunya ada narasi yang baik gitu. Narasi yang baik sehingga ceritanya dapat dipahami anak. Apapun itu, mau ada pesan-pesan, mau ada memang ceritanya yang mau disampaikan, itu harus tertulis dengan baik sehingga anak ngerti. Nah ini yang topik kita hari ini adalah dilengkapi ilustrasi yang menawan. Ini kata-katanya saya ambil karena divinusnya adalah captivating gitu ya. Jadi bukan cuma bagus, cerah, apa lagi ya, indah gitu. Tapi benar-benar menawan hati gitu. Yang kayak wow, bagus amat gitu. Lalu yang sesuai untuk anak gitu. Yang cocok buat dia, yang dekat dengan dia, yang bisa dia pahami gitu. Nah masuk ke ilustrasi. Jadi ini kita ngomongin ilustrasi gitu. Kenapa itu jadi penting? Karena yang pertama membantu memahami cerita dulu. Ya kalau anak paling kan mulai dari belum bisa langsung baca kan. Jadi supaya dapat bisa ngerti ceritanya, mengerti temanya yang lagi diomongin apa, ya perlu bantuan gambar. Dan tentunya untuk apa, kalau kita mau ngomongin gimana sih buat anak senang baca, ya pasti mulai dari hal yang menarik dulu buat dia, yaitu adalah gambar. Jadi gambar membantu anak memahami cerita. Yang kedua ini yang menarik, yang kadang mungkin tidak, terlupakan gitu ya, memberikan kesempatan pada anak untuk mengapresiasi seni. Dalam hal ini art on literature. Jadi gambar itu bukan cuma asal ada aja deh, gitu. Buku anak-anak berarti ada gambar. Ada gambar, ceritanya lagi anak lagi di hutan, ya berarti ada gambar hutan sama anak. Gak cuma itu aja, tapi juga bisa dieksplore lebih jauh gitu. Tekniknya, gitu, apa namanya, warna, goresan-goresannya, ukuran, segala macem. Ini yang saya ambil contoh adalah Erika, dari bukunya From Head to Toe, gitu. Erika memang dikenal dengan, ciri khasnya itu adalah ilustrasi yang warnanya cerah, lalu dia menggabungkan beberapa teknik, gitu. Ada kolase, ada cat air, ada mewarnai. Wah ini mungkin saya nggak begitu paham nih kalau soal model-model ilustrasi, gitu ya. Tapi dia menggabungkan beberapa media, beberapa metode menjadi satu, gitu. Itulah yang membuat ilustrasi karyanya unik, gitu. Lalu tentunya kalau sudah bisa itu, gitu ya, menarik perhatian anak, gitu. Sehingga kalau dia udah tertarik, yaudah. Itu adalah gerbang pertamanya, sehingga jadi imajinatif, jadi bisa mengembangkan dengan imajinasinya dia, mulainya dari ilustrasinya dulu, gitu. Lalu, ini juga yang menarik juga karena justru memberikan ruang bagi anak untuk berkontribusi. Maksudnya gimana? Kalau memang dia belum bisa membaca, gitu ya, berarti kan kadang-kadang kalau membaca, yang dianggap kontribusi adalah udah bisa baca atau belum, gitu. Udah bisa melafalkan hurufnya, udah bisa ngerti atau belum. Sebelum itu, emang nggak dianggap, kan nggak juga. Tapi dengan ilustrasi, anak jadi punya ruang untuk menunjukkan kemampuannya. Misalnya bisa membedakan warna. Misalnya bisa menunjuk apa yang diceritanya sama apa yang digambar. Bisa, bahkan seolah-olah bisa menunjukkan sama kita, gitu, orang dewasa yang membantu. Ini loh yang kayak buayanya, gitu. Dia wriggle his body, gitu. Iya, itu artinya dia lagi goyang-goyang. Jadi, kita mulainya dari situ dulu, gitu. Dari ilustrasi ternyata bisa memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan itu. Hal yang membuat dia merasa berguna, gitu. Merasa berdaya untuk melakukan hal yang padahal baca aja belum, gitu. Nah, ini saya sedikit masuk ke agak teknis, gitu, bagaimana kami di sekolah memanfaatkan ilustrasi untuk kegiatan belajar. Ini buku yang pertama, tugas penting Kartika, karya Dian Kristiani, dan ilustratornya adalah Adi Sintia. Dari empat gambar ini, gambar yang pertama, waktu itu kami lagi membicarakan topik tentang kebersihan diri. Jadi, salah satunya adalah kebersihan rambut, kerapian rambut, gitu. Rambut itu harus dikramas, dicuci, dan disisir supaya rapi. Jadi, ini kayak gambar ini, gitu. Lalu yang, ini di TK waktu itu. Lalu yang gambar kedua adalah panca indra, temanya. Mengamati motif kain batik yang dikenakan oleh Kartika dan tamu di pernikahan itu, gitu. Mana yang sama, mana yang beda, warnanya apa. Motif batik itu berarti ada banyak, loh, ada ini, 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 gitu. Yang ketiga juga masih toal panca indra. Ini waktu itu menginspirasi guru-guru teman-teman saya di TK untuk bikin mainan kuda bisik, gitu. Kan dia lagi bisik-bisik tuh neneknya ke Kartika. Ya udah, kan indra pendengaran, gitu. Jadi, kita main kuda bisik yang gerakannya sama. Seperti di gambar ini. Yang gambar keempat, itu masuk ke tema area pribadi waktu itu. Ini kan si Kartikanya lagi ganti baju, gitu. Ganti kebaya. Ya, oh, berarti kan harus membuka pakaian dan ada bagian-bagian pribadi yang terekspos. Kalau kayak gitu, harus dilakukan di kamar tertutup. Di ruang ganti atau di kamar sendiri, gitu. Nggak yang di depan umum. Jadi, anak-anak juga belajar bahwa tubuh ini kan, kita juga punya tubuh seperti Kartika, gitu. Kita juga kadang ganti baju. Jadi, gimana caranya supaya menjaga tubuh kita sendiri. Nah, yang kedua ini juga masih di TK. Ini karyanya Pak Suyadi. Ini rustasinya berbeda. Kalau tadi kan warna-warni. Nah, ini kan harus ditampu saja dengan ciri khasnya Pak Suyadi, gitu. Walaupun nggak berwarna, tapi detail di bagian ekspresi, di bagian lingkungan yang mau, konteksnya, gitu ya. Jadi, yang satu itu profesi. Waktu mengenalkan aneka macam profesi di pasar. Ini bisa banget, karena banyak, gitu ya, penjual, tukang sayur, tukang ikan, apalagi nih, tukang cukur rambut, bawa pohon, gitu ya. Terus, pedagang pikul, apa yang kompornya ada, mungkin kayak tukang kerak telur, gitu. Jadi, kelihatan gambarnya dan gambarnya menarik banget untuk bisa dieksplore lebih jauh sama anak-anak. Gambar yang kedua itu tentang keluarga. Waktu kalian bilang tentang keluarga, bentuk-bentuk keluarga yang bermacam-macam. Kalau keluarga kan yang umum itu kan ada ayah, ibu, anak, gitu. Tapi, ada juga bentuk keluarga yang lain. Dalam hal ini, si kakek-nenek ini yang hanya tinggal berdua saja, gitu. Yang ketiga, ini settingannya, ceritanya kan kamar tidurnya si kakek dan nenek. Ini kami pakai waktu belajar soal rumah dan bagian-bagiannya. Jadi, salah satunya adalah kamar tidur, gitu kan. Ya, semua rumah, umumnya ada kamar tidur, gitu. Ini kamar tidur kakek dan nenek, nih. Gimana kamar tidur kamu di rumah? Ada yang sama enggak dengan kamar tidur kakek dan nenek? Tempat tidurnya kayak gimana? Emang ada jendela juga enggak? Ada lukisan enggak di belakang? Ada meja kecil gitu enggak? Atau pakai selimut? Jadi, itu bisa sekali dijadikan bahan ngobrol, gitu. Untuk enggak cuma terus baca bukunya aja. Nah, ini yang di SDO, ini juga buku-buku jadul, nih, ya. Mungkin, teman-teman. Ada ingat buku Annette Blyton yang ini, yang kecil-kecil, komisi pengadu. Memang itu sebenarnya udah gabungan tuh antara semi-novel yang sederhana banget sama bergambar. Porsi tulisannya udah lebih banyak, kan? Daripada buku yang dua sebelumnya. Nah, ini saya pakainya di SD kelas 2. Ini udah gabungan, nih, antara mau ngamati ilustrasi saja dengan mengingat ceritanya. Jadi, kalau misalnya mau ilustrasi aja, kita lihat di gerakan menunjuk, itu siapa yang menunjuk siapa. Siapa yang ditunjuk, siapa yang menunjuk. Siapa yang bawa tas, siapa yang pakai topi. Nah, kalau mengaitkan dengan cerita, berarti siapa yang menumpahkan tinta, nah, itu kan berarti dia harus ingat. Nggak ada gambar peristiwa tinta tumpah di ilustrasi ini, gitu. Tapi, dia harus recall lagi ke ceritanya. Yang kedua juga sama, itu mengamati ekspresi, gitu. Mengapa Tommy wajahnya seperti itu, mengapa kakinya diangkat, mengapa bibinya melihatnya ke bawah, gitu. Itu tadi gabungan antara, nggak cuma asal, ya dia kaget kali, kaget atau marah, gitu. Itu balik ke ceritanya. Jadi, itu contoh bagaimana ilustrasi juga bisa digunakan kalau mau mengaitkan dengan cerita. Nah, ini contoh dari ilustrasi aja, gitu. Itu karyanya Nick Sherratt dan Vipa Goodheart. Ini bukan buku cerita, tapi memang isinya, ya kita pembaca, gitu, boleh memilih, gitu. Memilih apa, memilih yang ditawarkan dari buku ini. Misalnya, di contoh, What Would You Wear? Cuman itu aja kata-katanya, sisanya ada gambar-gambar yang kalau kita lihat sendiri di sini, warnanya banyak banget, detail, segala macam model baju ada, dari yang cuman, ya segala macam lah, kostum, baju sehari-hari, baju main, baju tidur, apapun itu yang memang tujuannya ya, anak-anak nih mau pakai baju yang kayak apa, mungkin kita juga senang kalian lihat ini, kayak, aduh pengen deh pakai, coba pakai kostum putri, gitu, atau kostum superhero, gitu. Pengen, gitu, apa. Dan itu juga menawarkan banyak, ada yang, Where Do You Live? What Would You Wear? Kalau kamu lapar, kamu makan apa, gambar aneka jenis makan, itu banyak banget. Jadi, ini masuk ke yang tadi mungkin, ke yang relate tadi, ke anak-anak, gitu. Walaupun tidak ada cerita, tapi mereka bisa sangat berefleksi ke dirinya, gitu. Oh, aku pengen yang mana ya, gitu loh. Mungkin aku nggak bisa pakai sehari-hari, tapi aku bisa milih nih di buku ini, gitu. Lalu yang kedua, ini juga favorit anak-anak, The Day the Crayon Squid. Ini Oliver Jeffers sama Drew Daywald. Memang kalau ciri khasnya Oliver Jeffers kan kayak simple, tapi sebenarnya nggak simple, gitu, ilustrasinya dia. Tapi dalam hal ini, karena memang ceritanya sudah menarik, dari sudut pandang crayon-crayon, didukung sama ilustrasi yang ya cocok, gitu. Jadi, ceritanya kan, ini kan perasaannya para crayon, berarti dituangkan dalam bentuk surat, tulisan tangan, gitu. Gimana nih crayon, untuk tulisan tangannya crayon itu seperti apa, terus ekspresi. Jadi, ini ceritanya si crayon merah, lagi kesel, karena dia capek, disuruh gambar banyak banget. Itu gambar mobil-mobil kebakaran, gambar pas Valentine dia harus kerja juga, gambarin hati, gambar Sinterklas, dan lain sebagainya. Jadi, saling mendukung. Ini yang kayak kuat, gitu loh, yang tadi karakternya kuat, sehingga, oh kebayang sebelanya si crayon tuh, kayak gini loh, dia marah karena dia lelah. Kita semua juga pernah lelah, kan, kalau misalnya capek abis ngapain, gitu. Nah, ini yang tadi yang dari pengarang luar, ini yang pengarang lokal, ini juga kesukaan saya dan murid juga, gara-gara Piko. Ceritanya menarik, ceritanya melukisi satu desa, gitu lah, supaya jadi warna-warni. Cuman yang, ini karyanya wastana Haikal, yang menarik perhatian adalah, wastana Haikal menggunakan beberapa media, gitu. Ini kalau kita lihat di gedung-gedung ini, ini ada potongan-potongan dari buku, kayak buku tulis, gitu, yang dijadikan hiasan rumahnya. Jadi, gak cuman warna aja, tapi ada pola, gitu ya. Ada, apa namanya, bentuk-bentuk. Dan buku tulis kan gampang ditemukan, gitu, di sehari-hari. Jadi, kita bisa liatin ke anak-anak juga, ini loh, kalau kamu gambar tuh, atau bisa kamu bikin suatu karya, bisa digabung-gabungin beberapa media, jadinya keapresiasi seni, yang tadi saya utarakan di awal. Nah, yang berikutnya adalah, ini buku baru, Nusantara. Ini juga langsung jadi, apa, favorit, gitu ya. Karena selain, kita bisa lihat gambarnya sangat mirip, gitu, dengan kue-kue beneran, gitu, sehingga pas baca mungkin jadi agak lapar, karena mirip banget. Dan ini masuk ke bagian kontribusi tadi, karena ini tuh bukunya bisa touch and feel, terus yang lift the flap, tau kan yang bisa dibuka, atau bisa dipegang, yang teksturnya berbeda. Nah, itu, anak bisa melakukan itu, gitu, bisa coba pegang, bisa coba buka bagian yang terlipat, untuk menunjukkan bahwa, oh, aku tahu nih, ini tuh seperti ini loh, harus memakai buku ini dengan cara seperti ini. Jadi, itu contohnya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah, kita sempat ngobrol, ini sebenarnya bukunya udah nggak ada sekarang, ini buku saya dulu atau kecil, cuma mau menunjukkan detailnya, detail yang, ini juga nggak ada ceritanya, memang settingnya di Jakarta, gitu, karena jelas sekali ada bunderan, ada Tamrin, ada Taman Ria, ada Blok M, gitu, itu kan hanya di Jakarta, dan ini kayaknya waktu itu, ini kayaknya di Ragunan mungkin, ya. Tapi detail kebun binatangnya ini, ini sangat, sangat detail, gitu, sampai kalau misalnya kita bisa lihat yang kebagian yang terakhir, ada yang tukang jualan, ada yang lagi foto, ada yang lagi mengamati hewan, mengasih makan, kalau kandang burung tuh jerujunya lebih rapat-rapat, kalau kandang yang lain enggak, jadi itu juga, apa namanya, nggak bisa sekali gitu, dilakukan gitu, saat sama anak-anak, dan ketika misalnya nih, kita kebun binatang betulan, bisa dibandingkan, gitu, benar-benar sih, kalau yang burung tuh seperti itu, kalau gajah, gimana, nah, itu sih. Nah, kalau pengalaman, dan misalnya, menurut saya, gitu ya, buku kita sekarang di Indonesia, Cita Anak khususnya, ya, kalau sekarang tuh lebih banyak pilihan, kalau, maksudnya saya sebagai guru juga, misalnya gini, kami mau ada tema belajar ini nih, bukunya apa ya, nah itu tuh, langsung apa ya, kemungkinan dapat bukunya tuh, lebih besar daripada dulu, gitu, sekarang tuh, oh, bisa ada buku ini, tema keluarga, tema makanan, tema Indonesia, tema lingkungan itu, banyak sekali buku-buku yang menawarkan itu, sehingga pilihannya banyak, karena temanya lebih banyak, dan ilustrasinya, ya itu tadi, lebih menarik, dan kaya, sehingga semua kecepatan untuk asasi, untuk anak berkontribusi, untuk mengenal karakter itu, tuh bisa banget diambil dari, buku-buku ilustrasi, lokal yang sekarang, namun, ada, ada namunnya gitu ya, buku-buku ini tuh, belum seluruhnya dapat diakses dengan mudah, gitu, artinya mudah tuh, semua orang bisa, dapat, begitu, enggak, karena, apa, tidak sebanyak, tidak dijual sebebas itu, gitu, dapatnya ada yang dari aplikasi tertentu, atau hanya dalam bentuk e-book aja, atau bahkan beberapa ada yang memang justru tidak dijual, gitu, hanya untuk sekolah, teman bacaan, berpustakaan, yang kalau kita mau dapat tuh harus melakukan sesuatu, gitu, yang mungkin enggak semua orang tahu caranya gimana, nah, kalau kita ngomongin narasi, ya, masih banyak yang masih menggurui, gitu, yang masih menyelipkan pesan-pesan, yang kayaknya buku anak tuh harus ada pesannya, anak harus mendapatkan sesuatu, gitu, dari buku itu, kalau enggak, wah, enggak bagus, gitu, padahal kan, ini tadi kayak, ya kalau menurut saya dan teman-teman di sekolah, ya pesan-pesan buku tuh personal, gitu, dan apa ya, semua buku tuh ada pesannya sebenarnya, ya, kita mau dapat pesan yang apa, gitu, lalu, nah justru buku yang gampang di aksel, itu masih buku yang aman, yang standar-standar aja, yang tidak memberikan, yang belum memberikan kesempatan untuk eksplorasi macem-macem tadi, gitu, karena ya masih gitu-gitu aja, ya bisa sih ngerti gambar, warna, tapi mungkin belum tentu soal apresiasi senila, atau soal mengamati detail ekspresi, atau apa, itu belum, dan harganya, ini sih balik, apa ya, harganya masih cukup mahal untuk dibeli, atau untuk menjangkau semua kealangan, lalu, kalau udah begini, apa yang bisa dilakukan, ya ini oleh siapa aja ya, dengan perannya masing-masing, yang pertama yang mungkin kalau dari, dari saya sebagai pengguna gitu ya, memperbaiki kurasi bukunya sih, terutama untuk buku yang akan dijual di toko buku, buku yang kayak apa, yang kita kan ingin buku yang bagus gitu ya, ya buku yang bagus itu, yang kayak apa, dan bagaimana nih pemilihannya, pemilahannya supaya ini yang gampang di, yang gampang di dapet justru buku-buku yang kayak gini gitu, lalu melengkapi buku dengan suplemen, maksudnya sih gini, kadang-kadang, buku itu tidak hanya berhenti sampai dibaca aja gitu, udah, kalau udah baca berarti selesai lah tugas buku ini gitu, enggak, bisa banyak sekali yang bisa dilakukan, salah satunya kan mengamati ilustrasi tadi, tapi itu kan memang tidak secara otomatis gitu, kita langsung tahu, mesti gimana, itu memang perlu ada panduannya, perlu ada bantuan, jadi, mungkin melengkapi buku-buku dengan suplemen, seperti tips praktis, secara penggunaan buku ini, atau yang bukan teori, tapi yang kayak setelah baca, bisa ngapain sih, bisa ini, 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 lalu yang 3 sama 4, ini sih mungkin refleksi untuk kita masing-masing gitu ya, yang menjadi contoh sih, bagi anak, kita sebagai orang dewasa, kita ingin apa, anak mengapresiasi seni gitu, kita sudah begitu atau belum, apakah kita masih masuk kalangan yang, kalau buku nggak ada pesannya, nggak usah di, itu berarti bukan buku, kalau buku yang aneh-aneh, kayak tadi, yuk itu, nggak ada, cuma lihat gambar-gambar doang, nggak usah, nah, kalau kita masih seperti itu, ya, yaudah, kita kan tidak bisa memberikan contoh, yang nggak bisa mengharapkan, anak-anak juga akan, apa, melakukan itu gitu kan, lalu ya ini sih, apa, mengedukasi diri dengan berpikiran terbuka, bahwa ilustrasi itu bukan cuman pemanis aja, bukan cuman, yang penting ada gitu, tapi banyak banget, dan emang mesti dipikirin, dan tugasnya para ilustrator tuh, susah sih kalau menurut saya, karena gimana caranya menyampaikan pesan, yang tadi tuh banyak, dengan dalam bentuk gambar gitu, nggak cuman mainin warna-warni aja, atau gambar aja, tapi pasti kan lebih dari itu kan, kapan harus misalnya, gelap atau terang di bagian ini, itu kan, apa, butuh kemampuan tersendiri gitu, jadi, lebih menghargai juga bagian-bagian seperti itu, gitu. Sudah sih, Mbak, dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Seru banget ini, mengarung, apa namanya, kita jadi paham gitu ya, bagaimana, sebuah peran ilustrasi dalam sebuah buku anak gitu, banyak banget, jadi saya udah nyatet, udah banyak banget nih pertanyaan, dari, dari, hal yang Mbak, apa namanya, Mbak Rum, sampaikan barusan, gitu, banyak banget yang langsung, ini gimana, pengen tahu lebih lanjut, tapi, mungkin kita lanjut dulu ke, Mas Buntur, pengen, pengen tahu gitu, sebetulnya dalam, dalam komunikasi visual itu, sebetulnya, seberapa penting sih, apa namanya, ilustrasi dalam buku anak gitu ya, karena kayak tadi, saya juga, tadi tuh sempat pengen tanya, iya ya, sempat berpikir bahwa, sebetulnya seberapa banyak pesan yang bisa disisipkan dalam buku anak gitu, karena kan, ya itu tadi, dan apakah itu kemudian akan jadi membatasi, atau justru bisa menjadi sumber eksplorasi, untuk kemungkinan-kemungkinan visual yang bisa ditampilkan dalam ilustrasinya, nah mungkin, Mas Buntur bisa, apa ya, Mas mengelaborasi lagi, tentang bagaimana, gambar-gambar itu bisa menjadi, penyampai pesan visual gitu, dalam buku anak, monggo Mas. Ya, terima kasih, izin share screen ya. Baik, saya akan berusaha untuk mengelaborasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu ya, jadi mungkin dari kacamata praktisi dan pengajar di mata kuliah ilustrasi, kebetulan saya ngajar bareng Bu Ryama Maslan ya, di kuliah ilustrasi dan desain buku anak. Saya mungkin karena tukang ajar gitu, jadi malah dari etimologi ya, jadi ngomongin ilustrasi sebetulnya tidak bisa lepas dari sisi fungsi begitu ya. Jadi kalau nanti ada yang membandingkan antara ilustrasi dengan seni-seni yang lain, itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Ilustrasi sendiri itu dari etimologinya berasal dari kata illustre ya, dari bahasa latin lustre gitu, yang berarti menerangi gitu ya, menjelaskan sesuatu ya. Lustre sendiri itu turunan dari bahasa Indo-Eropa buhun gitu lama ya, yang berarti cahaya gitu ya. Jadi kalau ngomongin ilustrasi itu kita mau tidak mau memang masuk ke wilayah gambar yang difungsikan ya, menjadi penghantar pesan dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Ayu begitu. Nah sebutan tersebut itu sejalan dengan fungsi ilustrasi pada awalnya, untuk menjelaskan teks ya, atau tulisan atau manuskrip. Sejarahnya seperti itu. Nah tetapi pada perkembangan selanjutnya ya, ilustrasi itu tidak selalu bersifat demikian. Tidak selalu menjelaskan teks. Tetapi ilustrasi juga bisa tampil mandiri ya, ataupun justru gambar itu bisa berdialog dengan teks, atau menegasi kadang-kadang istilah saya ya, dengan teks itu sendiri. Nah tradisi ini kemudian memunculkan terminologi baru yang disebut illustration as visual essay. Jadi pada awal sejarahnya ya, karena erat dengan fungsi tadi, fungsi ilustrasi menerangi, jadi ilustrasi atau gambar itu dulunya subordinan dari teks. Jadi gambar itu menerangkan teks gitu. Tetapi dalam perkembangannya, gambar itu menjadi otonom ya, menjadi otonom. Bahkan kini kita itu, apa namanya, pesan-pesan itu disampaikan melalui gambar itu sendiri. Jadi kemudian gambar itu tidak heteronom, tapi otonom gitu ya. Dia bisa menyampaikan pesannya sendiri seperti itu. Nah sejarahnya sendiri ya, bahwa munculnya ilustrasi itu terjadinya perceraian ya. Talatiga antara kata dan gambar begitu, muncullah istilah ilustrasi itu, yang kemudian terjadi akibat pembagian kerja ya, dalam pembuatan manuskrip ini sedikit ke belakang soal sejarahnya. Ada orang yang bertugas untuk membuat kaligrafi atau menuliskan teksnya dan meleot begitu, ini kurang P ya. Skriptori begitu ya, skrip ya. Kemudian ada orang yang kemudian bertugas membuat gambar untuk iluminasi, ornamen ya, atau hiasan, dan membuat gambar itu sendiri untuk menjelaskan teks dari sebuah buku manuskrip gitu, yang kemudian disebut illustrator. Tadi karena awalnya begitu ya, kemudian muncullah istilah ilustrasi dan orangnya disebut illustrator gitu, yang menjelaskan teks begitu. Seperti itu. Jadi kalau mau balik ke belakang, awal mula manusia itu kan, apa namanya, ngobrolnya atau catatannya itu gambar ya. Catatannya gambar sebetulnya, sebelum kemudian bergeser ke tulisan itu ya. Nah, kemudian berkembang, ada manuskrip dan lain sebagainya, dan ada dua profesi, skriptori dan illustrator tersebut. Illustrator sendiri itu seringkali disebut sebagai grafik artis yang kemudian bertanggung jawab membuat artwork ya. Karya-karyanya kan disebut sebagai karya seni juga untuk diaplikasikan dalam media komunikasi visual. Jadi karena seorang illustrator ini membuat karya seni juga pada prinsipnya, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ayu, bahwa seorang Pak Suyadi atau seorang Erika itu melakukan hal yang sama yang dikerjakan oleh seniman-seniman. Bahkan sebagian besar illustrator itu juga merangkap juga seniman karya-karyanya, itu kadang-kadang juga dipajang di galeri dan lain sebagainya. Bahkan Eveline pernah ikut saya embara seni rupa dan juara jadi pemenangnya. Jadi ilustrator. Saya juga pernah bikin ilustrasi untuk buku cerita anaknya yang ditulis sama Mbak Nukila Amal. Iya begitu, jadi seperti itu ya. Nah, seringkali kita kaitkan bahwa seorang illustrator yang notabene membuat karya seni itu, itu apa namanya, bahwa seni itu satu hal yang kemudian bebas begitu ya. Dalam konteks kebebasan berekspresi dan lain sebagainya ya. Tapi berbeda saya kira antara seniman dan illustrator ya. Karena seniman ini bekerja individual gitu ya. Illustrator juga individual sih. Tapi maksud saya di dunia fine art ya, atau seni murni, seni rupa murni ini, lebih ke ekspresi personal ya. Dan statement-statementnya statement personal. Tetapi kalau illustrator itu lebih bekerja di wilayah applied art ya. Bahwa ekspresi personalnya itu kemudian dipakai. Ini sekali lagi kembali ke kata lustre itu bahwa gambar di sini itu dipakai atau difungsikan untuk menyampaikan pesan tertentu melalui narasi baik visual maupun tekstualnya. Kalau dalam buku anak kan ada teksnya ya kadang-kadang ya. Tergantung untuk umur berapa begitu. Kepada siapa? Kepada kala ya saya saran tertentu. Kalau dalam buku anak tentunya untuk anak-anak ya. Dan ada kategorisasi-kategorisasinya. Tadi cukup terelaborasi oleh Mbak Ayu. Ada beberapa macam buku begitu ya. Untuk kategori umur dan lain sebagainya ya. Semakin besar umur anak ya. Semakin berkurang gambarnya dan semakin banyak tekstnya. Biasanya seperti itu. Jadi memang berbeda antara seniman dan ilustrator. Dengan begitu memang seorang ilustrator kemudian kalau ngomongin soal kebebasan gitu ya. Jadi memang menghadapi batasan-batasan gitu ya. Seperti itu. Antara seni dan ilustrasi tadi. Dengan keberagaman cara ungkapnya ya. Baik gagasan maupun teknik dan medium untuk mengekskusi visualnya ya. Dalam mengerjakan dan menghasilkan artwork. Itu jadi apa sih bedanya ya antara ilustrator dan seniman. Ya bedanya itu tadi. Kalau gambar itu dipajang di galeri dia jadi karya seni sebetulnya begitu. Tetapi ketika gambar itu difungsikan dalam sebuah cover majalah ya. Atau dalam buku anak dan lain sebagainya. Itu ya jadi karya ilustrasi begitu. Seperti itu. Nah ketika kita ngobrolin ilustrasi itu tidak bisa lepas dari sisi fungsi. Fungsi ilustrasi yang saya catat ini mungkin bisa teman-teman sekalian tambahkan lebih banyak lagi ya. Yang pertama adalah kembali ke kata dasar lustre itu sendiri ya. Bahwa ilustrasi itu menjadi penjelas yang paling utama fungsinya ya. Memberi informasi, mengkomunikasikan, menghantarkan pesan dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi memperindah atau estetik ya. Tadi sebuah ilustrasi yang baik dari sebuah buku anak. Tadi Mbak Ayu cerita harus menawan gambarnya gitu ya. Nah itu betul sekali. Jadi memang daya tariknya itu salah satunya itu. Jadi memberi fungsi memperindah sesuatu yang estetis begitu. Kemudian sekali lagi ada rasa ingin tahu sebetulnya yang dimunculkan. Makanya so don't tell gitu ya. Kalau dalam buku cerita anak jadi gambar itu jangan mengulang teks gitu ya. Jadi ada dialog antara gambar dan teks itu sendiri sehingga anak-anak itu diajak berpikir di situ ya. Merelasikan, mulai membangun logikanya ya. Memahami antara gambar dan teks itu sendiri. Sehingga muncul apa? Muncul rasa ingin tahu begitu. Ada semangat retorikanya di situ sebetulnya. Walaupun mungkin terlalu berat ya kalau untuk anak-anak. Seperti itu kurang lebih ya. Kemudian dengan warna, dengan torehan garis, seperti tekstur yang dari Erekal tadi ya. Itu ada perasaan-perasaan tertentu yang kemudian dari persepsi dia melihat, dari kualitas visual yang muncul di gambar-gambar itu, itu ada sesuatu yang terpersepsi secara psikologis ya. Ada emosi-emosi tertentu, ada mood-mood tertentu yang kemudian, nah ini kalau dalam buku cerita anak ya, illustrator itu harus pinter memainkan ini gitu. Jadi salah satu untuk membangun ritme, cerita, dan lain sebagainya itu mood ini harus dimunculkan. Jadi bagaimana memunculkan mood itu salah satunya melalui warna, melalui garis, melalui layouting, dan lain sebagainya. Hal seperti itu, itu juga salah satu fungsi dari ilustrasi itu. Dan mungkin yang terakhir ini tidak masuk ke buku anak ya, tapi ada fungsi yang lain yaitu mengundang opini atau retorika juga ya, retoris. Ini khusus untuk kartun-kartun editorial barangkali seperti itu. Untuk di media masa ya, seperti di Kompas, ada Ompasikom, dan lain sebagainya itu biasanya mengangkat satu isu-isu sosial yang kemudian diajak beropini gitu masyarakat. Nah, dalam perkembangannya ya, ilustrasi secara fungsionalnya, seorang illustrator itu dalam aktivitasnya itu kemudian bisa saya klasifikasikan dalam tiga posisi ini ya, dalam menggambarkan, dalam tugasnya sebagai seorang illustrator gitu. Yang pertama adalah visual decorator ya, di mana seorang illustrator itu membuat atau apa namanya, jobnya adalah membuat iluminasi ya, ornamen-ornamen, surface style gitu ya, atau gambar-gambar kecil, dulu kita masih kecil namanya vignette ya, saya masih ingat. Kalau sekarang anak-anak saya tanya vignette, nggak tahu. Jadul ya, ini istilah-istilahnya jadul. Kemudian posisi yang kedua adalah seorang illustrator ini menjadi penerjemah visual. Nah, ini kembali ke fungsi awal tadi, ilustral tadi. Jadi, dia menjadi penerjemah teks itu ke dalam bentuk visual sehingga mudah dimengerti ya. Nah, di sinilah buku cerita anak itu masuk begitu ya, di kategorisasi ini. Di kategori visual interpreter ini juga ada scientific illustration, infographic, kemudian conceptual art, dan lain sebagainya. Ada di wilayah ini masing-masing memiliki kompleksitasnya sendiri-sendiri begitu. Dan yang terakhir, ada visual SI ini di mana seorang illustrator ini membangun opini melalui visual dalam konteksnya di editorial illustration atau corporate illustration. Ya, itu. Bahwa ilustrator itu kemudian dihadapkan pada batasan-batasan itu ya. Artinya tidak memiliki privilege seperti seniman ya, bahwa dia boleh berkreasi apapun begitu ya. Jadi, boleh berekspresi atau eksplorasinya itu bisa gila-gilaan dan sangat liar. Jadi, illustrator ya tidak bisa seperti itu otomatis. Karena di applied art, mengerjakan sesuatu yang untuk menyampaikan pesan dan lain sebagainya, dia pasti dihadapkan pada batasan-batasan ya. Seperti juga disampaikan tadi bahwa misalnya di Camp Digbud ya, misalnya kalau bikin buku ada aturannya dan lain sebagainya, ya apa boleh buat? Ya, itu harus kita hadapi ya sebagai illustrator gitu. Jadi, intinya memang kita harus dialog ya, harus ada negosiasi-negosiasi di situ. Nah, seorang illustrator saya kira tidak hanya pandai, menggambar ya, atau menginterpretasi teks tadi dan membawakan ilustrasi secara menawan dan lain sebagainya. Tapi, seorang illustrator sebagai sebuah profesi gitu, dia harus lentur dan mampu berdialog dan bernegosiasi gitu. Saya kira seperti itu ya. Jadi, itu cukup penting ya. Selain intrapersonal ya, intrapersonalnya juga baik begitu. Jadi, punya kemampuan untuk dialog dan bernegosiasi ya. Ini contoh kasus ya, bahwa mungkin tidak diranah buku anak, tapi ini kasus menarik yang saya kerjakan. Jadi, saya pernah mendapatkan tugas ya, proyek ya, untuk membuat ilustrasi, editorial ilustrasi untuk majalah Tempo. Waktu itu diminta untuk menggambarkan, ada pilihan presiden ya. Ini capres waktu itu Bu Megawati dan almarhum Pak Hazimusadi ya, Pak Hazimusadi begitu. Nah, ini gambar yang saya kirimkan ke mereka ya. Ini konsep yang kemudian saya kirimkan ke Tempo. Akan tetapi ya, sekali lagi, itu batasan-batasannya ya. Ada hal-hal yang, atau ada isu-isu dari visual, elemen visual yang saya hadirkan ini, yang menurut pertimbangan rekan-rekan di Tempo, itu akan menimbulkan kegaduhan ya di masyarakat gitu. Jadi, seperti banteng yang saya kasih pita, misalnya seperti itu. Kemudian elemen-elemen kecil-kecil itu, 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 ini apa namanya, sangat peka ya, sangat peka. Nanti banyak yang komplain dan lain sebagainya, dan bisa jadi, apa namanya, Tempo itu bisa didatengin demonstran dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian terjadi dialog antara illustrator, saya sebagai illustrator, begitu, kemudian dengan dialog dengan, apa, dengan editornya ya, dan art directornya, bagaimana caranya begitu ya, ini kebetulan masih cukup, apa, masih cukup ringan sih, dan untungnya ada software namanya Photoshop ya, jadi, dengan cukup sederhana ya, kita hilangkan saja ya, elemen-elemen yang membuat gaduh itu begitu ya, ini hasil akhirnya seperti ini, ya jadinya seperti itu. Nah, dialog-dialog ini sebetulnya sangat penting ya, jadi, apa, negosiasi dan lain sebagainya, itu, itu harusnya yang terjadi begitu. Selama ini yang saya tangkap, itu kan, top down ya, jadi, aturannya seperti itu ya begitu, itu yang kemudian menyulitkan ya, posisi yang menyulitkan buat, buat illustrator dan tidak menyenangkan juga ya, artinya kita terlalu dibatas-batasi, tidak ada dialog, tidak ada titik temu, dan kemudian, kita harus menyerah seperti keinginan dari orang yang, apa namanya, atau, atau klien lah, sebut begitu ya, jadi sebaiknya sih, untuk menghasilkan sebuah karya yang baik, itu memang harus ada dialog dan negosiasi tersebut, ya, sehingga, terjadi apa namanya, tukar pikiran yang konstruktif begitu, dan kemudian menghasilkan karya yang baik. Ini, contoh yang lain, nah ini menarik juga, nah ini, platformnya di publisher ya, Mizan ya, itu kebetulan meminta saya untuk membuat ilustrasi cerita nabi-nabi gitu, nah waktu itu, apa namanya, direkturnya Andi Yuda ya, kebetulan teman jadi, langsung nelfon aja gitu, Guntur, ini bantuin nih, ada cerita, seri cerita nabi, dan ada satu nabi yang tidak ada, tidak mau ilustrator-ilustrator untuk menggambarkannya gitu, jadi ketika saya tanya, siapa nabi yang dihindari oleh ilustrator-ilustrator itu gitu, ini nabi Muhammad gitu ya, dihindari, karena nggak boleh digambarkan sosoknya ya, tidak boleh digambarkan sosoknya, sehingga, tidak ada ilustrator yang mau menggambarkannya, karena mungkin sulit begitu ya, untuk menampilkan, satu highlight-highlight visual yang menarik dan atraktif gitu, nah kemudian, yaudah deh, saya coba gitu, saya bantuin lah gitu ya, nah tetapi ketika saya datang, saya sudah wanti-wanti ke beliau, bahwa ke Mas Andi Yuda, bahwa, saya juga nggak mau, kalau harus mengikuti, apa namanya, platform yang ada ya, jadi kemudian, sosok nabi itu harus digambarkan dalam, buletan yang ada Lafaz Muhammad begitu ya, itu sih, nggak berkembang kalau gitu kata saya, jadi, boleh nggak saya di, apa, berimprovisasi atau, mengeksplorasi pendekatan yang berbeda, silahkan, tapi nanti kita diskusikan, akhirnya, saya ajukan, tidak pernah menghadirkan wajah, dan lain sebagainya, tapi yang saya munculkan adalah, bagian-bagian tubuh yang kira-kira aman gitu ya, ada tangan, ada kaki, begitu, saya terinspirasi dari The Messenger-nya, apa, Anthony Quinn ya, jadi, yang muncul cuman, bagian-bagian tubuh tertentu, begitu, tidak, tentunya, saya pun tidak berani untuk menggambarkan wajah, dari Nabi Muhammad itu, karena itu, memang, dilarang gitu ya, di Islam gitu, akhirnya, saya gambarkan bagian-bagian tangannya, putih, tadinya ada outline-nya ya, tadinya ada outline-nya, tapi kemudian ada proses tadi, dialog dan diskusi tadi ya, negosiasi, kalau ada outline itu masih jelas ya, nanti banyak yang protes gitu ya, emang tangan Nabi seperti itu gitu, misalnya, jadi, oke, kalau gitu, saya blur kan, dengan, apa, software-software yang ada di komputer gitu, seperti ini, bisa diterima gitu, akhirnya, oke, jadi, ada win-win solution ya, jadi, saya juga happy gitu, sebagai illustrator, kemudian, dari pihak misal juga demikian, jadi, oke, kita juga mendapatkan sesuatu yang baru ya, tidak harus, ada buletan, cahaya berpendar, Lafadz Muhammad tersebut, begitu, seperti itu, ini satu seri, yang saya buat waktu itu ya, ini perjalanan Isra Miraj, night and day gitu ya, kalau malam beliau jalan gitu, kalau siang, apa, sembunyi di goa ya, menghindari kejaran dari musuh-musuhnya, seperti itu, misalnya. saya kira hal-hal seperti itu penting buat illustrator, artinya ketika kita dihadapkan pada batasan-batasan itu, kita harus beyond dari batasan itu ya, kita harus mampu mengatasi batasan-batasan itu, karena batasan-batasan itu pasti ada begitu, misalnya ya, klien bilang bahwa, saya nggak punya uang untuk mencetak gambar ini berwarna gitu, karena itu mahal, bisa nggak item putih, nah itu juga batasan teknis ya, jadi hal seperti itu sangat, sangat mungkin terjadi di wilayah ilustrasi itu sendiri ya, atau dua warna saja gimana, nah bagaimana kita sebagai seorang illustrator itu mampu melalui dan melampaui itu semua, menjadikan itu sebagai trigger kita untuk tetap berkarya secara kreatif ya, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang tetap keren gitu ya, tetap istilah, istilah Mbak Ayu tadi tetap menawan gitu, seperti itu, bahkan tidak hanya secara teknis ya, juga konten juga ya, tadi sempat ngobrol dengan Evelyn juga ya, bahwa tiap publisher itu kan punya platformnya sendiri-sendiri ya, seperti di misalnya, misalnya karena muslim gitu, apa binatang tertentu itu tidak diperbolehkan hadir gitu ya, nah hal seperti itu tuh ya memang ada gitu, belum nanti di publisher yang lain ya, publisher yang lain tuh pasti punya aturan-aturannya gitu, saya kira hal tersebut itu biasa ya, dan memang kalau untuk apa, apalagi di Indonesia gitu ya, banyak sekali ya, tabu-tabu atau batasan-batasan itu gitu, ya intinya kita sebagai seorang illustrator ya, harus cerdik, harus pinter bernegosiasi dan berdialog ya, untuk menghasilkan satu karya yang cukup komprehensif dan menawan ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Ya, baik. Ini makin menarik nih, makin menarik dan makin banyak yang ditanyakan. Oke, oke Mas, ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Guntur. Sama-sama. Ada beberapa catatan juga dari, apa namanya, yang disampaikan Mas Guntur, tapi saya ingin langsung dulu ke Evelyn, ya, apa namanya, seorang illustrator buku anak yang cukup mengikuti perkembangan trend ilustrasi buku anak nih. Eve, boleh share enggak tentang bagaimana sih sebetulnya, ada enggak sih trend dalam ilustrasi buku anak itu ada trend juga enggak sih, gitu. Oh, kalau trend itu sih sebenarnya ada aja ya, jadi tiap masa ke masa tuh ada kayak style gambar, gambar yang disukai gitu, jadi kayak orang-orang udah ketahuan nih, buku yang bahas sering bentuknya seperti ini, kemudian yang lain kayak meniru, gitu. Jadi kayak mempunyai warna yang sama, gitu. Cuman kalau yang aku mau presentasiin ini, yang benar-benar yang kayak contoh kasus aja. Karena tadi kan udah ada pembukanya dari Mas Guntur, ya. Yang itu lengkap banget tuh. Oke banget Mas Guntur. Memang benar-benar tewas kan. Silahkan, silahkan Eve. Ya, aku share screen ya. Sudah kelihatan? Ya. Jadi ini aku mau cerita dari contoh kasus aja, karena kita kan mau ngomongin kebebasan mengilustrasi buku anak. Dan aku enggak ngomongin soal gimana cara kerja atau bagaimana, walaupun tadi udah dibahas juga sama Mas Guntur, dan dengan oke banget itu, kita harus pintar menego. Cuman ini ada contoh-contoh kasus yang mungkin ini enggak akan meliputi semua, tapi ada beberapa yang aku temui di pekerjaan. Untuk pertama ini, kasusnya yaitu ilustrasi harus berwarna-warni. Nah ini banyak sekali penerbit yang begitu kita dikasih naskah, kemudian misalnya kita lihat nih, ceritanya kayaknya agak sepi nih, yang membutuhkan bawaan emosi yang lebih banyak gitu ya. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh ada visual journey-nya itu dibawa ke ilustrasi yang agak sepi gitu. Jadi begitu sepi, sampai kelihatan bagaimana si karakter ini mengalami emosi yang ditujukan di buku itu. Tapi kadang-kadang sering-sering kali tuh yang penerbitnya langsung, jangan-jangan yang sepi, itu mesti yang berwarna-warni, semuanya mesti dikasih lihat gitu. Ya mau enggak mau ya seperti tadi kata Mas Guntur dan Mbak Arung juga, ya Mas Guntur sih lebih tepatnya. Memang kita harus jadi agak mengalah gitu, karena kan penerbit itu yang akan mempromosikan buku ini dan akan mencetak buku ini gitu. Kemudian, tapi ada juga beberapa kasus yang, ini dari teman ilustrator yang hadir juga di sini, mungkin nanti aku bisa tanya langsung, dari Mbak Evit, Mbak Evie Semhiyah, bukunya tuh ditulis oleh Yovita Siswati. Nah itu ceritanya tentang kesedihan. Di buku ini dimainkan warna dari misalnya dari hitam putih, grayscale, sampai akhirnya berwarna di akhir. Memang ada warna, tapi dia ada perjalanannya dulu gitu. Jadi enggak semua langsung jarang warna gitu. Nah kemudian ini ada buku yang aku suka banget, dari Shel Silverstein. Ini mungkin enggak terlalu anak-anak banget ya, tapi dia banyak yang ceritanya tuh kayak bisa dibacakan ke anak gitu. Mungkin kalau misalnya ini dijual di Indonesia enggak terlalu laku, karena dulu pernah ada yang jual buku semacam ini yang latarnya putih gitu ya, padahal ceritanya bagus, tapi enggak laku gitu, karena orang tua itu selalu memilih yang bawa warna. Terus, nah kasus empat itu ilustrasi harus penuh gitu ya. Ini salah satu contoh ilustrator yang menang di bolonya illustration exhibition, mungkin tahun 2020 kemarin ya. namanya Macy Shering. Jadi dia itu terpilih karena waktu itu jurinya lagi mencari sense of humor gitu, di ilustrasi. Dan ilustrasi dialah yang terpilih, karena dari gambar-gambar yang dia kirim itu kelihatan banget gitu, kayak ceritanya ada humornya terlibat di situ. Sementara yang lain lebih eksplorasi visual. Nah, aku juga pernah nyobain gitu, gimana sih kalau misalnya ilustrasi enggak penuh, yaudah akhirnya aku coba-coba aja nih, melihat penerbitnya itu juga penerbit baru, terus penulisnya juga penulis baru, kemudian aku kayak kasih ini sih, kayak kasih tantangan aja nih, mau enggak ya kira-kira aku kasih gini gitu ya. Ya tentunya sesuai dengan cerita gitu. Untung ya karena ya itu penerbit baru, penulis baru, terus pemotornya juga ini ya, orang yang berani juga, Mbak Reda gitu. Akhirnya ya oke gitu ya, disetujui gitu ya, terus ya enggak nanya-nanya lagi gitu untungnya. Dan itu memang sesuai dengan ceritanya, karena di adegan ini, si Greta-nya ini akhirnya dikasih petunjuk gitu, sama si tanaman, untuk kemudian melanjutkan perjalanannya. Terus kasus nomor tiga, ilustrasi buku anak ini, kalau bisa mendekati kemampuan anak yang menerbitkan, nah ini pernah terlontarkan suatu waktu, lagi diskusi oleh orang tua gitu. Jadi ada orang tua yang mengomentari, kenapa sih ilustrasinya kok ini banget ya, ribet banget, jadi anak-anak saya kan enggak bisa ngikutin gitu. Terus ya akhirnya, aku cari-cari mengikutin mana, ilustrasi mana ya yang kayak anak-anak. Wah ternyata ya emang referensinya ilustrasi ini gitu, Oliver Jeffers. Karena kan dia juga sesuai dengan ceritanya juga, ini kan cerita kerayon-kerayon ini yang cerita gitu, aku digunakan paling banyak gitu kan, sampai kecil, terus atau enggak aku enggak pernah digunakan gitu, warna apa tuh, itu umu apa ya. jadi benar-benar ini dari sudut pandang si anaknya yang cerita, dan memang sesuai dengan ceritanya gitu, sesuai dengan kontennya. Jadi aku pikir, oh ya mungkin bisa lah nanti suatu saat, kalau misalnya kontennya sesuai gitu ya. Kemudian kasus nomor dua, nah ini yang agak-agak berat ya, karena kemarin itu tahun 2019 itu aku diminta untuk mereview aturan elemen perbukuan gitu. Nah di situ ada ilustrator, yang kemudian belum apa-apa, udah langsung ditulis, tidak boleh melanggar sara dan unsur-unsur, ya kayak misalnya, apa ya, ya terlalu dewasa yang kayak gitu, unsur yang umumnya yang membatasi dunia seni sebenarnya ya. Nah ini juga pernah juga kasus, jadi waktu itu aku mengerjakan buku, buku cerita rakyat gitu ya. Disini aku udah research nih, bajunya di jaman, ya enggak mungkin juga ya, bisa ketahuan bajunya di jaman itu kayak gimana, cuman kan ada buku baju adat tuh, yang SD ya, jadi akhirnya aku ambil referensi dari situ gitu ya. Kemudian nih ceweknya ini pake kemben doang gitu, cuman dia kan bisa menenun, terus aku tutup pake kain tenunannya gitu, langsung diprotes dong, ini kayak lagi enggak pake baju gitu. Langsung jadi pornografi gitu ya. Iya. Kemudian kan akhirnya buku ini enggak masuk di pilihan Buskur Buk gitu ya, karena udah enggak bisa dibetulin lagi katanya gitu. Ya, ya udahlah gitu ya. Terus, tapi ada beberapa yang kayak di sebelah kiri ini, itu kan ceritanya di Papua, ya aku sih enggak gambarin ada baju gitu, karena kan kalau liatin referensi tuh memang kan mereka bertelanjang dada gitu. Nah, ini terluputkan gitu. Jadi, suka-suka ini ya, suka bingung ini, yang ini terluputkan, tapi yang ini... Mungkin karena laki-laki yang di sini, yang di gambar kecil itu karena laki-laki. Nah, bisa juga. Di sebelah itu perempuan. Bisa juga. Tapi, ini yang berikutnya. Ini ya sesuai referensi gitu, aku bikin ya. Selanjang dada, tapi ada ininya, kayak sarungnya gitu ya. Dan itu kan udah lihat dari referensi gitu ya. Terus langsung dikomentarin. Ditutup ke dadanya. Akhirnya aku bikin silang deh. Jadi, ya itu dia. Enggak sesuai dengan konteks gitu kadang-kadang. Jadi, cuman liat doang, ini enggak cocok untuk anak gitu ya. Padahal, aku pikir enggak cocok gimana. Karena kalau kita misalnya merubah konteks budaya saat itu, mungkin juga enggak juga sih ya. Karena kita enggak punya referensi pada saat itu ya. Pada saat dong yang itu diceritakan. Tapi kan jadinya beda gitu dari referensi-referensi yang ada gitu di sebelumnya. Jadinya, kadang-kadang suka masalah nih antara konteks dengan ilustrasi itu dengan reviewer apa lagi gitu ya. Kadang-kadang suka enggak dipelajari dulu gitu konteksnya apa. Nah, terus aku juga punya kasus juga nih kayak Mas Guntur tadi. Jadi, ini cerita dari Mbak Wikan. Wikan Satriati. Dia cerita tentang Muhammad ya, tapi enggak jelas tentang dia gitu. Karena aku juga enggak baca kan Al-Quran. Jadi, aku baca ya kayak biasa aja gitu ceritanya gitu. Dan enggak dikasih warning apa-apa di awal gitu. Asumsinya karena aku tahu gitu. Padahal enggak tahu gitu. Akhirnya aku gambar kan awalnya nih yang di atas nih. Yang ada putih sedikit. Jadi, ceritanya pagi-pagi dia jalan terus ada yang seumuran dia tuh nungguin di atasnya. Ya, itulah iseng lah gitu ya. Terus kemudian dikomentari sama editernya. Ini enggak boleh ada bentuknya gitu. Padahal ini udah aku putihin gitu ya. Jadi, enggak kelihatan mukanya gitu kan. enggak terlalu kelihatan lah bajunya pakai corak apa sih gitu kan. Terus, tetap keboleh. Pokoknya enggak ada aja. Terus aku dikali, yaudah deh. Dikeluarin aja. Cuman kan jadi kosong gitu ya. Jadi, aku pikir. Jadi, aku masukin. Oke, ini jadi kayak kejadian sebelum Muhammad ini naik tangga gitu. Ceritanya gitu deh. Ya, untungnya masih bisa di trik-trikkan lah gitu ya. Cuman untungnya enggak sampai enggak sampai ini sih. Enggak sampai harus nulisin tulisan Arab. Untung enggak sampai dianggap menghina Islam ya. Ya, untung editornya tempat hati banget deh. Itu berat banget. Karena kalau kayak gitu-gitu terus nanti ujung-ujungnya jadi ada ini ya. Ya, justru itu kan penerbit enggak mau ada masalah. Betul, betul. Kemudian, nah ini ini kasus yang akhir-akhir ini yang lumayan dibicarakan juga sih ya. Jadi kayak ilustrasi buku anak usia dini ini harus mempunyai gaya gambar yang realis. Menurut saya sih menutup imajinasi gitu. Karena kan sebenarnya anak itu harus dikasih terpapar, terekspos sama seni tanpa batas gitu sebenarnya kan. Ya, mungkin dipilih dulu kali ya sama orang tuanya. Nah, ini dasarnya itu dari ternyata setelah aku tanya-tanya dari dari edukator gitu ya. Asalnya dari sini nih, Montessori. Jadi di sini dibilang anak itu anak yang usia dini kalau nggak salah dibawa umur lima. Itu nggak boleh terpaparkan ilustrasi yang distorsi atau mengandung fantasi. Jadi, apa yang ada di realita aja gitu kan. karena dengan realita itu akan memberikan dasar yang kuat bagi pemunculan imajinasi katanya begitu. Tapi, ini kan Montessori ini kan tahun 1870 sampai 1952 nih hidupnya. Dan diadaptasi di Indonesia ini sekitar tahun 80-90-an kalau nggak salah ya. Silahkan koreksi kalau misalnya aku salah. Nah, baru-baru ini ada juga sih. jadi dianggap itu kalau misalnya Montessori ini bilangnya jadi anak itu nggak boleh diberi yang di luar kenyataan karena mereka belum bisa membedakan. Jadi, belum bisa membedakan antara realita dan fantasi. Nah, tapi ada penelitian baru-baru ini dari 2006 yang kemarin aku hasil diskusi dengan salah satu penulis yang menyuarakan cerita fantasi Arlene dan dia memberikan artikel ini. Jadi, ternyata penelitian terbaru memang anak itu dari umur dua pun mereka udah bisa membedakan mana yang nyata mana yang fantasi sebenarnya. Mungkin sih kalau aku lihat ya gimana ya jadi ada dua nih kubu ya jadi yang satu nih pengennya realis yang satu sebenarnya udah boleh gitu sebenarnya gitu ya dan setelah aku cari-cari lagi ternyata Montessori ini punya program program seni ya jadi pengenalan seni apresiasi seni yang di situ di daftarnya itu aku lihat ada Henry Matisse ada Van Gogh terus ada siapa lagi ya oh itu yang abstract- abstract gitu jadi sebenarnya kan itu di luar realita ya nah jadi ya aku masih nyari-nyari pembenarannya jadi dimana tapi kalau misalnya kita lihat ya buku pelajaran di Indonesia sering kalinya dibilangnya gitu jadi kalau misalnya buku-buku untuk paut kalau bisa jangan berfantasi kalau bisa jangan bereksplorasi padahal kalau misalnya kita ngomong tentang apresiasi seni ya itu kan harusnya anak-anak di expose sebanyak-banyaknya dengan seni gitu dan memang anak-anak itu yang kalau misalnya terexpose dengan seni mereka tuh bisa berpikir secara bilangnya sih apa ya visual-visual thinking gitu jadi ada metodenya itu jadi itu pun gak cuma melihat doang tapi orang tuanya itu harus bertanya gitu pada anaknya seperti biasanya juga kalau misalnya melihat buku-buku bergambar gitu ya misalnya untuk taut selalu harus ada orang tuanya untuk membimbing gitu nah nah ini seperti contohnya ya buku-buku ini nih sekali lagi ini buku Mbak Evie Sylvia jadi disini tuh ada beberapa cerita yang itu sebenarnya gak ada batasan ya bisa paut bisa umur berapapun yang baca tapi ini bisa diceritakan oleh orang tuanya bagaimana kalau misalnya ini harus diceritakan dalam keadaan realitas menceritakan khususnya ini ya Ladybug ini ceritanya tentang kematian anaknya yang baru umur di bawah satu tahun gitu ya nah kalau itu dikasih secara realitas itu kan jadi anak jadi kayak bisa gak terlalu fun gitu bacanya gak terlalu bukan fun ya bukan fun tapi mungkin kurang kena gitu karena itu sesuatu yang sangat menyedihkan banget gitu tapi disini dibawa dibawa ke ini kayak alegori jadi persimbolisasian orang tuanya itu sebagai kuda yang umurnya panjang dengan anaknya itu yang Ladybug umurnya pendek gitu jadi kalau misalnya gak boleh ya gimana gitu nyampeinnya agak-agak kurang kurang asik apalagi ini nih buku David Walliams Jeronimo dimana ini kan ada kasus apa sih kayak jalankan impianmu gitu ya jangan pernah menyerah gitu dan ini juga dibantu akhirnya sama bapaknya gitu kalau ini diceritain seperti orang biasanya mungkin gak asik yang ada sekarang gitu dan mungkin temanya itu gak kena gitu jadi kan ada ini ya narrative device kalau gak salah ini anthropomorphism sama alegori gitu kalau misalnya ini gak boleh ya bagaimana gitu kalau misalnya kita harus menceritakan secara realita nah kalau misalnya apa sih kita lihat contoh-contoh visual ini aku stop share dulu ya contoh-contoh visual yang ada di kayak book fair-book fair itu itu kita bisa lihat betapa ininya apa sih beragamnya ilustrasi yang ada di penerbitan di dunia gitu nah kayak misalnya ini benar-benar eksplorasi gitu jadi kayak bentuk muka gak harus ya bentuk muka beneran gitu yang kayak kayak misalnya iklan strap steel ada yang pernah lihat gak jaman dulu itu kan lucu banget ya mukanya bulat terus tiba-tiba matanya ada di luar satu gitu nah itu kayak kayak menantang banget gitu menstimulasi kok bisa ya gambarnya gitu tapi masih kelihatan jadi orang gitu nah terus contoh-contoh lain yang kayak nah kalau misalnya cari-cari kayak gini tuh jadi kayak banget gitu ilustrasi yang ada di dunia luar sana gitu tapi kalau Indonesia kayaknya masih terbatasi gitu dan masih melihat laku apa enggak ya emang sih buku-buku ini yang menang itu kebanyakan buku-buku yang agak susah dijualnya tapi nilainya itu besar nilai kontennya itu besar sekali gitu dan itu sangat berguna sebenarnya untuk anak gitu ya gitu nah ini aku mau manggil yang tadi aku udah sebut-sebut Mbak Evi selfie ya Mbak Evi boleh muncul halo aduh maaf ini videonya lagi bermasalah jadi yang muncul si kelinci gak apa-apa ya ya gak apa-apa Mbak nah Mbak Evi ini ibu dari tiga anak juga ilustrator handal gitu ya boleh diceritain gak Mbak apakah anak-anak dibatasi gak waktu kecil waktu misalnya dibacakan cerita oh gak boleh yang fantasi gitu gak boleh yang apakah dibatasi apa enggak gitu mungkin kalau kalau pertanyaan Eveline ini di dijawab secara ideal gitu ya sebagai orang tua saya juga gak ngerti ya mungkin saya salah banget ya tapi karena background anak-anak saya rupa yang saya malah megangnya kalau psikologi perkembangan itu Pak Primadi tak berani ya pesen kita itu Profesor Primadi justru anak-anak saya itu saya betulkan dari apa yang saya alami dulu kalau jaman jaman kuliah dulu Pak Primadi itu tingkat satu ketika kita masuk kuliah teman-teman di FSR di ITB itu kita semua menjerit gitu ya begitu tahu bahwa oh ternyata begitu lulus SMA dan masuk SMA Rupa ini kita banyak sekali kreatifitas yang terpapas terpapas habis sampai kita tidak bisa menjawab persoalan yang sangat mudah karena kita berpikirnya jelimat gitu jadi menerangkan dengan ilustrasi pun yang hal mudah jadi susah karena kita terlalu sudah dipapas kreatifitas dari kecil dibenturkan dengan realita ya seperti misalnya menggambar rumah yang belakangnya gunung dua terus ada jalan ada sawah ya disitu kan dijelaskan bahwa anak-anak itu sudah tidak boleh lagi menggambar SD ya tidak boleh menggambar tanpa garis horizontal jadi harus tahu dimana kaki menginjak ya padahal anak kecil itu kan bebas sekali dalam istilah dia bisa melihat huruf P dan B dan D itu sebagai teman yang sejati karena sama B kan huruf kecil B P dan D nah itu yang dulu dari pengalaman itu mungkin banyak sekali geng kita lah yang nasional rupa ya kita mengajarkan anak kita dengan cara berbeda bahwa kreatifitas itu dipupuk dari kecil gitu ya tanpa batasan yang menyiksa karena seperti tadi bilang saya juga percaya bahwa anak kecil sejak 2 tahun sudah tahu mana imajinasi mana bukan gitu kecuali mungkin anak-anaknya ada kasus tertentu ya yang mungkin tidak ada kan kasus yang anak-anak tidak paham ke apa bahaya ada yang seperti itu ya bayu pasti lebih paham untuk spesial case seperti itu tapi di dunia normal mungkin anak-anak 2 tahun memang seperti itu sudah tahu kalaupun main main apa dia kita main kemasakan dia tahu bahwa kalau kita cerita itu kayak dalam drama ayo main dengan boneka seperti boneka ini hidup kan padahal dia tahu itu gak hidup tapi ketika kita bermain dengan mereka mereka menganggap bahwa boneka itu hidup nah mungkin dalam picture book juga cara berpikir saya untuk mengembangkan seperti itu sama lah dengan Afrin main masuk dalam imajinasi membuat anak-anak masuk dalam cerita yang sedang kita ilustrasikan sehingga mereka memahami betul emosi yang mau diceritakan di cerita yang sedang kita ilustrasikan mungkin itu ya ada ini gak ada yang mau di sharing gak kayak contoh-contoh gak siap apa ya oke sekian mbak indah silahkan ya baik makasih mbak evit ya makasih banyak mbak evit ya makasih mbak evit makasih if ini apa namanya seru banget apa namanya presentasi dari ketiga pembicara kita sore hari ini juga sharing dari mbak evit yang juga seorang ilustrator buku anak dan ini kita sudah punya satu pertanyaan dari sahabat seni yang ikut menyimak diskusi bincang-bincang kita sore ini di youtube dari Triandika Anjani Triandika bertanya ya bagaimana pendapat kakak semua mengenai buku bergambar yang memiliki tone warna dan cara penceritaan yang lebih abstrak apakah masih dapat dianggap sebagai buku anak dia memberikan contoh sebuah buku karya Shauntan The Arrival nah bagaimana pendapatnya Mbak Arum Mas Guntur dan silahkan Mbak Arum dulu ya makasih Mbak Indah ya kalau itu tadi apa ya itu menunjukkan bahwa begitu beragamnya buku anak gitu dari ilustrasi dari cerita dari cara bercerita itu itu banyak banget gak hanya berhenti di satu bentuk aja gitu jadi kalau apakah dapat dikati buku anak itu banyak pertimbangannya buku ini sendiri kan dapat penghargaan sebagai buku anak salah satu buku anak terbaik berarti diakui lah sebagai buku anak masuk kategori buku anak mungkin tadi masuk ke kategori yang tadi mungkin sempat saya ceritain dapat dinikmati oleh oleh anak relate topiknya sama anak-anak mungkin kalau kita ngomongin secara bentuk gak terlalu tebel halamannya kan setahu saya bukunya ini memang gak gak tebel gitu dan memang kan dia picture book kayaknya memang gambar semua sih gak gak kata-kata gitu gambar yang berurutan gitu dan memang cara ini lagi nih teknik teknik mengwarnainya ya bisa saja itu kan luas banget kalau apakah anak-anak bukunya harus yang warna-warni yang gampang dilihat ya itu kan enggak juga gitu mau abstrak mau yang halus gitu mau yang hitam putih aja itu tidak apa ya bukan jadi kategori mutlak buku anak atau bukan tapi tadi banyak sih ininya cuman ya kalau masih bisa dinikmati oleh anak ya berarti masuk ke kategori buku anak dan kalau saya pribadi keindahannya buku anak keunikan buku anak itu adalah enggak hanya dinikmati sama anak-anak aja sebenarnya semua tadi yang buku saya contohin itu dinikmati oleh orang dewasa juga bahkan you choose tadi gitu-gitu aja cuman kita juga jadi semangat ingin tahu ya kalau kita bisa pakai baju kayak yang aja di gambar itu mau pakai baju yang mana jadi buku anak sebenarnya tidak hanya hanya boleh anak-anak yang baca tapi sampai kita juga bisa menikmati buku itu jadi pendapat saya sih sediang ke buku anak ya masih bisa juga ya baik kalau mas Guntur gimana mas ya ini salah satu favorit saya The Rival ini fenomenal sekali ya dari sudut penceritaannya kemudian apa eksklusi visualnya yang sangat estetik ya sangat bagus sekali gambarnya gitu dan sangat imajinatif ya tadi kalau Evelyn nyinggung soal bagaimana anak-anak tidak boleh berimajinasi tidak boleh berfantasi ini agak aneh menurut saya karena dari kecil kita itu sudah berfantasi itu kerjaan anak kecil sebetulnya gitu anak kecil itu sangat fitrah ya ada ilmu yang kemudian tertanam di tiap manusia sejak anak-anak itu ilmu sinestetik jadi kemampuan untuk menghubung sesuatu dan kemudian mempersepsikan objek-objek barang-barang itu kemudian disubstitusi diimajinasikan difantasikan menjadi hal yang lain gitu hal seperti itu itu kan berfantasi artinya kalau kalau kemudian apa cerita fantasi dan lain sebagainya tidak diperbolehkan untuk anak-anak itu agak aneh sebetulnya karena ya anak-anak itu tukang berfantasi kok gitu saya waktu kecil di kampung gitu ya tidur-tiduran di sawah itu lihat awan di langit itu bisa macam-macam jadi gambar aneh-aneh jadi naga jadi jadi Mickey Mouse jadi macam-macam gitu jadi ya itu kerjaan anak-anak kok gitu ya jadi nah ini yang mungkin tidak menjawab yang tadi dulu ya bahwa seringkali orang dewasa itu berasumsi dan kemudian asumsi tersebut itu dijadikan sebuah kebenaran gitu itu yang apa menyedihkan saya kira tadi menyinggung Kak Epit ya saya manggil Teh Eviselvia dengan Epit Kak Epit gitu menyinggung Profesor Primadi ya nah Pak Primadi ini dulu pernah melakukan riset kecil ya kenapa anak-anak itu selalu diasumsikan harus warnanya ceria gitu ya kemudian yang lembut gitu ke arah yang cute dan sebagainya dan ternyata anak-anak itu kan tidak memilah begitu ya apapun dihajar gitu ketika anak-anak itu dikasih pensil warna atau crayon yang beragam itu begitu dia pakai semua bahkan yang hitam pun dipakai gitu ya jadi nah itu bahwa seringkali pandangan orang dewasa terhadap anak-anak itu berupa asumsi-asumsi gitu kemudian dianggap sebuah kebenaran untuk hal-hal yang demikian gitu ya sekali lagi anak-anak itu tidak memilah artinya apa artinya dia itu tidak partisan ya pada satu selera tertentu ya apapun gambar itu bisa dia lihat dengan cukup baik gitu kita jangan menganggap rameh anak-anak anak-anak itu cerdas sekali sebetulnya gitu mau yang apa gaya visualnya realis mau yang yang lain ya yang ikonik ya yang kartun dan lain sebagainya itu mereka bisa membacanya begitu itu mungkin sedikit menjawab yang tadi tapi kembali ke arrival the arrival ya memang kalau ditilik ceritanya sih cukup berat sih ya memang cukup berat kalau saya sih lebih melihat bahwa kalaupun itu untuk anak-anak ya anak-anak itu juga cara menikmatinya itu tumbuh ya seperti saya menikmati sebuah komik Asterix ya bahwa ketika saya masih kecil begitu itu saya menikmati gambarnya yang lucu karakter-karakter yang menarik ya kelucuan gestural expression dari Asterix dan Obelix dan Idevic begitu tapi ketika kita tumbuh lebih dewasa lagi kita berkembang dan pengetahuan kita bertambah itu ada hal-hal lain yang bisa kita nikmati lebih jauh gitu misalnya kelucuan-kelucuan yang tadinya di umur-umur awal saya waktu masih kecil itu terlewatkan karena tidak punya pengetahuan itu begitu nah ketika saya tumbuh kelucuan-kelucuan itu bisa saya nikmati misalnya Asterix di Cleopatra misalnya dia bilang nanti kalau ratu atau ratu Cleopatra akan membuat terusan panggil saja salah satu orang di antara kami misalnya itu satu hal yang lucu karena memang kemudian Ferdinand Lessep itu yang apa namanya membuat terusan swes itu di Mesir orang Perancis juga notabene jadi joke-joke seperti itu itu yang saya terlewat di waktu kecil itu kemudian bisa saya nikmati artinya The Arrival ini mungkin kalau untuk anak-anak gambarnya yang bagus dinikmati atau menikmati secara visual tanpa kata-kata tadi jadi mungkin juga menstimuli anak untuk memanai gambar itu lebih jauh dengan pemahamannya yang mereka punya dan lain sebagainya nah semakin dewasa mungkin mereka bisa memahami lebih jauh apa yang yang disampaikan oleh Sean Tan ini sendiri dari The Arrival seperti itu karena memang buku The Arrival ini kalau saya pribadi saya melihatnya seperti grafik novel lebih ke komik yang berat ceritanya cukup berat seperti itu tapi tidak ada salahnya anak-anak itu anak-anak itu bisa berdialog dengan di stimuli apapun dia bisa memaknai macam-macam itu yang keren jadi cerita itu bisa kaya jangan kemudian kita harus memaknainya sesuai dengan gambar yang diinginkan atau pesan yang diinginkan Sean Tan itu bahkan mungkin tiap anak punya ceritanya sendiri-sendiri ketika membaca The Arrival itu itu yang keren bagaimana anak-anak itu distimuli dengan struktur cerita yang tanpa teks dan lain sebagainya itu kemudian dia bisa membacanya memahaminya versi mereka itu yang menurut saya malah jauh lebih keren daripada yang kemudian harus harus dipaksa mengikuti pesan-pesan dari sponsor pesan Budi pekerja mungkin itu ya makasih ini menarik makasih banyak Mas Guntur ini menarik tadi soal bahwa kita sebetulnya memang tidak sebaiknya mengandari estimat kemampuan anak-anak untuk bisa memahami konteks anak itu pintar betul betul iya iya if gimana if tanggapannya terus akhirnya mungkin Evelyn sekalian menanggapi ini ada komentar dari youtube untuk Evelyn soal ini alasannya apa namanya alasannya kenapa harus realis itu karena Montessori kalau memang kalau buku cerita mungkin tidak apa-apa tapi kalau buku reference itu yang sulit kalau tidak realis mungkin bisa sekalian menanggapi dua ini Evelyn kalau yang ada Waldorf ini mungkin Bu Arung lebih ngerti mungkin bisa ditambahkan lagi Evelyn menanggapi yang pertama dulu tadi kalau di arrival itu memang bukan buku spesifik untuk anak tapi ya seperti tadi kata Mas Guntur memang itu bisa dieksplorasi oleh anak karena setiap worthless picture book itu bisa diceritakan dengan cara-cara yang berbeda dan ini kan ceritanya mengenai keluarga imigran yang sebenarnya sangat dirasakan banget kenapa dia bisa menang karena itu memuat semua emosi yang dirasakan oleh semua imigran yang pernah datang mungkin di Australia atau di Amerika atau di negara-negara Eropa jadi di mana dia datang ke suatu tempat yang asing dan kemudian muncullah yang kayak alien-alien makhluk-makhluk aneh yang itu sangat mengulik fantasi banget memang itu buku acuan untuk banyak banget artis tapi spesifik untuk anak dan mungkin juga Shontannya juga bukan menulis untuk anak spesifik secara spesifik tapi itu bisa digunakan untuk dibacakan kepada anak jadi menurut aku bisa antara anak itu baca sendiri atau dibimbing oleh orang tuanya dan ini kan sangat penting sekali apalagi kalau itu anak usia dini jadi kan bisa ada bonding juga antara orang tua selain itu juga anak juga bisa berproses melihat buku itu bisa jadi kira-kira nih ceritain yang disini gambarnya apa ya ceritainya dan kemudian dia bisa ngerocos oh ini begini itu kan membentuk sel-sel otak untuk berpikir lebih kritis mungkin gitu kalau misalnya yang pertanyaan kedua ini apa ya aku menganut yang itu fantasi jadi anak harus bisa terekspos lebih banyak lebih banyak seni karena dan aku juga pernah lihat pameran Tim Burton Tim Burton itu kan gayanya gloomy-gloomy terus yang gori-gori kadang-kadang suka ada yang motong-motong tapi waktu itu di pameran itu nggak dibatasi jadi nggak boleh anak-anak masuk malah ada balita terus banyak banget dan ada interaktifnya juga dengan anak-anak dan anak-anak itu dengan entengnya diajak sama orang tua untuk melihat karya Tim Burton itu kayak gimana aja yang disitu yang matanya suka hitam-hitam terus ada yang lagi ngergaji apa gitu kan dan itu nggak ditakuti jadi kayak yang malah orang tuanya yang ngasih lihat oh ini lagi begini-begini gitu kan terus yang anaknya juga jadi cerita balik gitu jadi gimana ya aku lebih ke situ dan semasa kecil juga aku juga bacanya buku-buku kawanku buku majalah kayak Ananda jadi yang isinya tuh banyak sekali komik-komik Eropa gitu yang kayak fantasi banget ada kalau yang ada yang inget Silvio gitu ya itu favorit aku sepanjang masa gitu ya karena bener-bener kayak serangga terus dia punya kotanya sendiri kehidupannya sendiri yang aku langsung ini gimana sih penulis bisa dapat ide kayak ini ide bagus banget gitu begitu mungkin ya ya mungkin ya baik mungkin Mbak Arum bisa menambahi Mbak menanggapi yang pertanyaan kedua itu soal referensi buku itu kalau misalkan gak realis susah gak sih sebetulnya gitu apakah sebetulnya bisa-bisa aja buku-buku referensi itu juga memakai ilustrasi yang lebih imajinatif dan lebih eksploratif gitu kalau menurut saya sih tujuannya tergantung tujuan awalnya ini mau buat apa dulu gitu buku referensi memang terlihat lebih serius lebih realis daripada buku cerita gitu misalnya karena memang tujuannya misalnya tentang serangga gitu apa namanya ya memang serangga itu kan banyak banyak sekali jenisnya kalau misalnya memang tujuannya mau belajar soal serangga detail ya berarti mungkin yang cocok adalah gambar yang asli gitu untuk supaya dapet gambarannya gitu banyak sekarang buku-anak buku referensi gitu yang memang pakai gambar asli tapi bukan berarti ya hanya boleh itu gitu tidak ada harga mati gitu harus itu tergantung tujuannya dulu aja kalau memang baru mau mengenalkan baru misalnya mau membahas gak ada salahnya pakai buku cerita yang memang serangganya itu mungkin gambarnya ilustrasi gitu tapi mungkin tidak melupakan bagian-bagian penting dari serangga misalnya harus ada sayapnya harus ada antennya karena kan kita mau kenalan dulu nih serangga serangga itu kayak apa yang karakteristik paling dasar aja misalnya ada apanya itu berarti perlu ada dan kalau menurut saya sih buku tuh yang gak lepas dari bagaimana memaknainya jadi kalaupun sudah baca yang real nih apakah itu berarti langsung dapat informasi yang sebaik-baiknya gitu informasi yang udah pokoknya yang paling bagus gitu belum tentu juga gitu tetap ada bantuan dari orang sekitarnya mungkin orang dewasa untuk memahami gitu mungkin ya itu menarik buat anak-anak yang kecil tapi sebenarnya kan cuman liat gambar gitu mereka hanya liat gambar aja dia jadi paling itu reaksinya adalah serem keren gitu kan dan itu kan reaksi yang wajar dan memang kita mau yang kayak apa emang reaksinya kita mau minta mereka menganalisis orang belum sampai situ gitu kan tapi berarti tujuannya kalau emang tujuannya mau-mau agak ilmiah gitu mau belajar ya berarti bisa tarik sampai mana cuman kalau mau liat gambar bandingkan aja itu tidak tidak apa tidak masalah jadi satu tergantung tujuannya dan perlu kita juga sih tadi mungkin kayak yang itu mungkin yang belum semua orang paham bahwa anak tuh masih butuh panduannya tapi hati-hati dengan mengarahkan kayak gak boleh ini gak boleh itu serangga ya harus begini jadi kadang-kadang serangga kan bentuknya kan kadang-kadang mungkin buat sebagian orang agak menakutkan terus itulah yang diserap gitu kan sama anak-anak itu yang disampaikan serangga tuh menakutkan serem jangan ya udah lain udah beda tuh dari tujuannya yang sebenarnya cuman mau liat serangga itu bisa apa ada apa aja nah jadi buku yang imajinatif yang ilustrasi tidak apa-apa buku yang real juga tidak apa-apa tergantung tujuannya dan bagaimana menggunakan informasi yang ada disitu si Mbak Indah aku mau nambahin Mbak tadi Mbak Ayu Mbak Ayu kita udah kenal dulu ya iya Mbak halo penala aku halo Mbak Mbak penala aku Mbak Ayu masih jalan Mbak kita jalan terus oke yang tadi semangat terus iya semangat ini anak Indonesia yang kembali ke tujuan tadi saya setuju bahwa kalau ngomong ilustrasi ya di buku untuk anak tapi kita ngomongnya untuk buku bebas ya bukan buku pendidikan gitu ya bukan buku sekolah nih kalau buku sekolah tentu ya IPA iyalah kalau kita ngomong kelinci gak boleh dong kita gambar kelincinya kayak Bobo misalnya kan pastilah kelincinya harus kelinci yang sesuai sama anak-anak harus tahu karena mungkin tidak semua anak pernah lihat kelinci kan jadi oh kalau tanya kelinci itu Bobo wah kelinci itu seperti ini ya pakai baju enggak lah ya itu buku IPA pakai kaos iya pakai kaos pakai baju pakai baju SD Mbak sapi pakai baju SD iya kayak gitu atau sapi pakai baju SD anyway jadi kalau memang buku sayang pastilah ilustrator harus paham betul bagaimana harus menampilkan walaupun kelinci itu digambar harus digambar seperti seharusnya gitu kan kalau sampai gak bisa difoto aja misalnya gitu ya kalau memang mepet waktu atau sebagainya tapi kalau kita kembali ke buku lain pendidikan ah sorry buku bacaan anak itu tadi kita melihat menurut saya ada background orang tua ya apakah lihat backgroundnya itu dari lokasi dimana mereka tinggal gitu ya budayanya yang dibawa atau misalnya pengalaman di perbukuannya bermain di perbukuannya juga misalnya beda gitu ya kayak misalnya kayak Evelyn nih saya udah kenal banget sama ibu ini dari dulu bahwa yang mau dibawa di Indonesia ini tolong dong yang buku-buku anak-anak ini coba dibikin punya yang di mainstream mainstream ya ilustrasi mainstream yang kayaknya harus agak sedikit misalnya Evelyn suka banget nih princess pink misalnya kalau baju nggak pink nggak princess nggak dibeli loh harus princess harus pink misalnya kan kayak gitu terus ilustrasi harus penuh gitu ya harus berwarna itu satu komen pertama adalah wah ini bagus punya colorful wow colorful bright apakah itu patokan buku bagus kan itu yang juga sama orang-orang buku anak ini sedang di mencoba mendekati pasar atau dalam artinya tuh orang tua ya sebenarnya pertama ya sebelum ke anak-anakan gitu karena kalau orang tuanya yang dibeli yang dibelinya seperti itu anak-anaknya otomatis akan ikut atau yang paling menyedihkan kalau kita lihat di toko buku anaknya buling-buling di lantai minta buku sesuatu emaknya nggak mau beli ibunya bilang enggak ibu itu tidak bagus kurang hurufnya kurang teksnya ini yang bagus teksnya banyak biar kamu bisa belajar-baca anaknya buling-buling karena pengen buku yang nggak ada teksnya nah disitu disitulah yang agak menyedihkan bahwa kalau bisa komunitas buku itu kan juga mengedukasi orang tua bahwa ibu yang belum bisa baca itu melihat justru membaca ilustrasi gitu ya kan Mbak Bayu kalau misalnya buku itu belum ada teksnya anaknya bisa baca loh anak bisa baca loh bisa baca dengan kata-kata yang tidak ada kata-kata itu karena kata-kata itu keluar dari dia membaca ilustrasi nanti ceritanya seperti apa pasti setiap anak beda ya tergantung kepandaian dari pembuat buku ini bercerita melalui visual dan konseptornya ya dan tentu orang tua membimbing dong sambil anaknya melihat buku itu itu sih kalau saya lihat jadi apa disitu faktor kreatif itu buat saya yang bikin anak-anak mau ikut gitu mencintai buku membaca itu kerjaan menjawabnya banget para kreator buku terakhir saya mau cerita lagi di satu terakhir ya supaya nggak panjang ada satu buku yang bisa bikin anak-anak ikutan menggambar di dalam mengilustrasi itu asik banget tapi ibunya harus mau ya bukunya dicoret sama anaknya ada satu buku saya boleh nggak share screen Adeline bisa udah bisa ini nanti gimana supaya saya nggak kelihatan share screen atau share kamera share kamera sebenarnya kelihatan ya ini buku lucu karena apa kayak anak-anak kayak dibuat oleh seperti Oliver Gevers santai gitu ya isinya kayak coret-coret bahkan di judulnya aja ini ada coret-coret nah untuk sebagian orang tua tentu ini tidak betul ya kok nyere-coret misalnya tapi ternyata ini buku yang paling asik buat anak saya yang perempuan kecil yang sekarang sekarang udah udah juga bisa menghasilkan satu buku loh terbit wow hebat not that one ini disini buku ini asik banget saya nggak boleh nunjukin semua ya depannya aja ya depannya ini boleh mbak boleh boleh ya boleh ya boleh yang di highlight aja anggap kayak youtube youtube ini ya reading loud ini tokohnya digambar seperti ini oleh ilustrator gitu sehingga anak saya pikir dia bisa terlibat sekali ini Larry ini dia dia ikut gambar disini dan ceritanya sama dia ditutupkan juga di garis atau dicoret kalau perlu misalnya kayak amazing apa dia pikir ini akan jadi buku yang yang luas yang luas hanya karena dia di dalamnya ditambahin sama dia dan dia gitu kan pakai merah dan dia karena ini Larry ini dia gitu jadi di semua buku ini ada dia ini juga saya amazed kok ini bisa ya bikin buku yang anak acil bisa ikut terlibat di dalamnya sebagai dia gitu gak boleh ngerti terus ya belakangnya 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 jangan kepenasaran sekalian dong kameranya kewajahin atau aku belum mandi jadi dia ikutan terus sampai semua teks itu sama dia juga dibetulkan ditambahin gitu teksnya ditambahin dia sebagai sebagai pelak apa satu tokoh yang ikut serta di cerita ini gitu mbak sampai terakhir juga ada dia terus terlibat di buku ini nah jadi padahal buku ini tidak ditujukan untuk dibuat seperti ini kan tapi ternyata bisa gitu oleh anak-anak yang tadi Pak Guntur bilang anak-anak pinter loh pinter gitu mereka bahkan bisa bisa ikut menghias buku ini dengan versi ceritanya jadi jadi melibatkan dia gitu nah mungkin kalau pengalaman saya dengan kreativitas yang bisa ditantrikan di buku mungkin ini ya oke ini ya satu banget ya Nuhun Nuhun Tepit sharing ini menarik sekali ya jadi apa namanya memang buku anak itu seharusnya gitu selayaknya tuh memang bisa mengundang anak-anak untuk bisa berinteraksi dengan dia tuh juga dapat inspirasi ya ini kita sampai waktu kita tinggal 16 menit lagi tapi mungkin kita masih bisa ini ada satu pertanyaan lagi dari teman sahabat seni sahabat seni yang ikut menyimak diskusi kita sore ini di youtube dari Nabila Putrinda ilustrasi anak untuk reference book dikatakan realis itu kira-kira ada batasannya kah gitu mungkin juga perlu kita bicarakan gitu tadi kan kita juga seberapa seberapa jauh sih sebetulnya gitu ya kalau misalkan memang harus apa namanya yang realis tuh gimana yang gak realis gimana gitu mungkin bisa masing-masing 3 menit kali ya nanti abis itu saya akan minta ketiga pembicara untuk memberikan closing statement silahkan dari siapa dulu aja Mangga seperti tadi aja urutannya gimana ya kalau ini kalau ya tadi mungkin batasannya tergantung tujuannya kalau memang dia sebagai pengetahuan gitu ya memang sebagai sumber informasi ya berarti batasannya harus semirip mungkin dengan dengan objeknya gitu kayak tadi yang Mbak Evi bilang juga kalau emang ya kelinci ya berarti ya kelinci ya seperti aslinya seperti apa kalau memang secara ilustrasi belum bisa mencapai detail itu ya mungkin pakai foto gitu makanya kalau kita lihat buku-buku kayak Nat Geokids atau apa gitu apa namanya ya mereka kan kebanyakan foto karena mereka kan tujuannya kan untuk itu gitu ada yang hewan ada yang misalnya penemu-penemu harus pakai foto asli gitu supaya benar-benar kelihatan nah cuman kalau misalnya apa ya dari gambar udah bisa gitu di wah dapet nih elemen-elemen asli ya mungkin nih kayak yang buku Nusantara apa jajanan Nusantara ini ini kan tentang kue-kue gitu ya dan ini digambarnya mirip banget sama kue kue kelepon itu berarti ada kelapa-kelapanya terus misalnya kalau misalnya warna gitu wajib kayak apa ya berarti kalau memang sudah cukup bisa dibuat dengan ilustrasi ya berarti sudah tapi kalau tujuannya lebih dari itu kalau buat belajar batasannya harus sampai semirip mungkin kalau untuk buku cerita aja imajinasi ya mungkin boleh agak ada main-mainnya misalnya dipakaikan baju atau misalnya telinganya bentuknya bengkok atau apa kalau menurut saya sih itu masih masih bisa sih Mbak baik Mbak ini ternyata pertanyaannya ada lanjutannya sedikit oh bilang dari Nabila Putri maksudnya itu batasan secara visual misalkan harus proporsional atau harus sesuai warna asli bagaimana dengan buku-buku Little Gestalton yang dia perhatikan gitu Nabila perhatikan itu style-nya lebih ke editorial illustration mungkin Mas Guntur bisa menambahi lagi style ini dan Evelyn oke ya jadi ini sebetulnya ngomongin gaya visual sih ya gaya visual jadi di gaya visual itu saya lebih menyebutnya ke ranah representasional representasional jadi titik paling kalau bisa dibayangkan ya di imajinasikan masing-masing di rumah titik paling kiri yang paling mendekati realitas ya itu fotografi ya jadi fotografis itu yang paling mendekati realitas bagaimana gambar itu merepresentasikan realitas itu yang paling tidak tereduksi itu adalah fotografi tadi sampaikan Mbak Ayu juga kemudian dekat dengan fotografi itu ada realis tadi gambar realis tetapi kalau gambar itu kan selalu ada reduksi ada hal-hal yang kemudian tidak tercapture secara detil nah itu realis wilayah itu disebut wilayah mimesis mimetik gaya visual yang berusaha untuk mengcapture realitas apa adanya semirip mungkin gambarnya seperti itu nah kemudian bergeser ke kanan ya itu di titik kiri itu mulai disimplifikasi disederhanakan gitu jadi ada wilayah kartun dan lain sebagainya gitu ya semakin geser ke kanan itu semakin ikonik dan semakin di ujung kanan itu abstraksi sifatnya gitu jadi ranah representasional itu sangat luas sekali gaya visual nah kalau menurut tema saya sih persis seperti Mbak Ayu juga bahwa tergantung tujuannya ya kalau misalnya scientific illustration gitu ya itu mau gak mau harus mirip gitu ya bahkan itu ada sekolahnya di di Belanda ya jadi dia harus melihat objeknya secara langsung bahkan ruas-ruas jari hewan itu harus dihitung jumlahnya gak boleh kurang gitu seperti itu makanya nasional geografi itu akhirnya ya ya tadi disampaikan Mbak Ayu juga ya foto aja gitu ya lebih mudah gitu karena ya tidak ada reduksi sama sekali gitu seperti itu jadi tergantung tujuannya nah ini yang menarik bahwa saya pernah terdebat di museum geologi ya itu ada wilayah yang saintifik tapi kemudian ada spot yang kemudian ingin anak-anak itu supaya tertarik ke museum dan belajar tentang dinosaur gitu nah ini yang menarik adalah ide dari profesor Jepang dia bilang bahwa ngapain kalian ingin menarik anak-anak datang tapi mati-matian apa namanya ingin menghadirkan realitas itu apa adanya begitu ya karena triceratops itu makanya tumbuh-tumbuhan seperti ini gitu akhirnya bulunya atau kulitnya itu warnanya begini gitu kan secara secara saintifik begitu gak usah kalau pengen apa tujuannya ingin nari anak-anak ya di cat warna-warni aja gitu triceratopsnya pink kemudian tireknya biru dan lain sebagainya gak apa-apa yang penting mereka datang artinya apa artinya memang kembali ke tujuannya apa kalau memang tujuannya tadi ingin menghadirkan sesuatu yang sifatnya saintifik ya pendekatan apa yang paling bisa apa namanya menyampaikan hal itu sekali lagi ilustrasi itu urusannya dengan fungsi tadi gaya visual yang mana yang paling bisa berfungsi begitu kurang lebih itu yang paling utama itu menurut saya terima kasih baik mas Guntur terima kasih Evelyn mungkin mau menambahkan untuk pertanyaannya Nabila Putri aku tadi langsung browsing Little Gestalt bukunya apa aja dan ternyata punya sih satu jadi emang dia gaya visualnya ini banget ya bener sih editorial jadi yang simple gak pakai shading terlalu banyak dan warnanya juga bermainnya lumayan ini ya lumayan kayak vibrant gitu ya nah tapi apakah itu buku referensi ataukah itu buku non-fiksi karena kalau lihat di googling ya Little Gestalt banyaknya kayaknya menurut aku sih buku non-fiksi jadi memang itu diceritakan dengan cara yang asik ke anak-anak belum bisa dijadikan memang itu buku referensi gitu ya tapi bukan buku referensi yang realis gitu nah aku punya buku satu lagi nih namanya Creaturepedia ini dikasih eh bukan dikasih sih dianjurkan oleh temen yang lagi ada di Inggris ya Maria Kristania dia tuh kasih lihat nih ini buku referensi tapi gaya gambarnya tuh main-main jadi kayak setiap binatang itu diceritakan dari sifat-sifatnya gitu jadi kayak misalnya Nuri tuh matanya jereng terus ya gitu apa uler yang siap menerkam gitu terus mungkin ada burung-burung lain yang kayak lebih mementingkan bersuara gitu jadi dari visual aja bisa kelihatan gitu yang kayak oh ini apaan ini apaan jadi bukannya dari gambar referensi yang realis gitu jadi malah ini dimain-mainin gitu kayak ini kan contohnya nih burung di depan mana ada ini kalau realis matanya keluar gitu kan tapi dibuat selucu mungkin dan itu yang kayak itulah ada di pikiran di pikiran si yang pembuat buku ini gitu jadi kalau burung itu tuh yang kelihatan matanya memang begitu gitu walaupun itu melawan secara realis gitu tapi menurutku kalau misalnya buku-buku seperti ini bukannya melanggar juga sih tapi malah buku-buku ini tuh yang mengundang kan mengundang anak untuk mengetahui lebih banyak gitu apakah benar bentuknya aslinya kayak gimana gitu ya itu bisa dilihat referensi dari foto-foto gitu jadi gimana ilustrasi ini bisa apalagi khususnya untuk anak bisa mengundang anak untuk lebih bisa mengulik lagi lebih banyak gitu dan aku setuju banget sama Mbak Arung gitu tadi memang sama Mas Guntur ya memang itu sesuai sesuai tujuan gitu karena ilustrasi itu memang harus bisa menyampaikan tujuannya itu gitu ya mungkin itu sih ya baik sebelum baik kita punya 6 menit lagi saya ingin minta ketiga pembicaraan untuk memberikan closing statement tapi boleh 1 menit 1 menit aja ya silahkan ini urutannya masih seperti yang tadi dari Mbak Room dulu kalau saya sih sederhana aja ilustrasi jangan menganggap ilustrasi cuma tempelan pemanis tapi justru mengeksplorasi lebih dalam gitu lebih lebih jauh dibuat jadi bersenang-senang aja dengan ilustrasi perannya itu sama ya bahkan mungkin lebih penting anak sebagai bahkan untuk yang keberikut-berikutnya kita selalu pengen anak-anak kok gak seneng baca kok susah banget ya begitu mau pilih buku aja udah banyak pesen-pesen kok ini kok itu gitu ah bukunya gambar doang gak ada kata-katanya itu bukan buku jadi tindakan seperti itu tapi ya justru menganggap ilustrasi itu ya penting juga gitu itu kayak kayak banget gitu ada literasi visual gitu berarti bagaimana mengartikan gambar-gambarnya anak berkontribusi tadi yang bukunya Mbak Evi itu contoh banget anak berkontribusi gitu jadi kelihatan bahwa gak cuman sekedar buku dipajang selesai dibaca habis itu udah tapi bisa macam-macam bisa bikin cerita malah itu jadi itu sih bersenang-senang sama ilustrasi gak menganggap ilustrasi sebagai kelas-kelas nomor dua setelah kata-kata dalam buku gitu baik mas 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 baik ya bukuan anak itu hal yang penting dan ilustrasi itu salah satu apa namanya bahasa yang paling mudah dimengerti di awal perkembangan anak karena anak-anak itu di awal-awalnya ber ber apa namanya bisa memahami lewat bahasa yang konkret yaitu visual karena tekstual itu abstrak jadi apa namanya A sebagai A itu kan konsensus ya jadi abstrak itu sebetulnya dan anak-anak itu kan ketika lahir melihat bapak ibu melihat sekitarnya itu dalam bentuk visual jadi ilustrasi itu adalah satu hal yang penting di buku anak terutama karena buku anak-anak ini adalah jendela dan pintu awal mereka untuk mengenal dunia untuk belajar begitu jadi so kita tidak boleh apa namanya menganggap remeh buku anak-anak jadi kita harus serius menggarapnya karena ini soal generasi di sebuah bangsa begitu ya ketika buku anak-anaknya hebat dengan ilustrasi-ilustrasi yang menawan tadi itu akan menjadikan anak-anak itu generasi yang hebat juga gitu saya kira itu terima kasih ya baik Evelyn silahkan Evelyn ya aku nambahin yang tadi yang pertanyaan Nabila seperempat menit aja ya ini ditanyakan kan harus proporsi kah harus warnanya sesuaikah nah itu apapun yang ada di binatang itu feature apapun yang itu kelihatan dan harus diingat oleh anak itu harus ada jadi misalnya warnanya apa mungkin warnanya bisa dimainkan karena kan kalau kita lihat Mary Blair itu dia bisa memainkan warna tapi anak-anak tetap bisa melihat oh itu ada pohon oh itu ada serangga oh itu ada apa gitu ya jadi apa elemen yang dianggap penting dari binatang itu apakah loreng apakah mungkin ya sayap gitu ya gak mungkin kan gak ada sayapnya gitu ya potosannya gitu nah mungkin ya itu harus ada jadi kalau kata penutup aku ya mungkin berharap sih dengan ada acara ini jadi gimana kita bisa melihat buku sebagai pembawa konten yang setungguhnya jadi bukan dilihat dari sisi komersilnya aja mesti rame lah mesti berwarna lah tapi dilihat kesesuaiannya dengan konten itu bagaimana bagaimana ilustrator pun berusaha keras untuk mendeliver konten itu kepada anak-anak ya gitu agar kita bisa mengajak anak untuk eksplorasi dunia seni gitu ya memicu menstimulasi daya pikir dengan apa yang dibilang itu visual thinking begini tuh oke baik terima kasih banyak apresiasi sangat tinggi untuk ketiga pembicara kita sore hari ini Mbak Sekar Ayu Mbak Arum Mas Guntur dan Evelyn ini kayaknya kalau misalkan saya pengen ngajak teman-teman yang nonton semuanya kok tangan deh untuk ketiga pembicara ini karena kita mendapat apa ya obrolan yang sangat bergizi banget sore hari ini tentang buku anak dan bagaimana sebetulnya kebebasan ilustrasi itu harus di apa namanya ya harus dijamin oleh para semua pembuat buku anak gitu karena ada beberapa catatan menarik dari diskusi kita saya gak mau menyimpulkan cuman ada catatan-catatan yang mungkin bisa kita highlight dan jadi bahan pertimbangan bahan pijak untuk siapapun yang ingin membuat buku anak bahwa pertama adalah ilustrasi buku anak itu penting sekali gitu karena seperti jendela dan pintu buku anak adalah jendela dan pintu anak-anak untuk melihat dunia gitu ya berkenalan dengan dunia lalu ilustrasi buku anak itu juga bukan tempelan sehingga dia harus dikerjakan dengan sangat serius gitu ya dengan sangat serius dengan dengan apa namanya pendekatan visual yang sangat bertanggung jawab gitu karena dia harus menampilkan buku anak itu harus memiliki ilustrasi yang sangat menawan dan juga kemampuan untuk bernegosiasi jadi penerbit maupun penulis cerita mungkin harus menyediakan ruang eksplorasi untuk para apa namanya para ilustrator agar bisa ada ruang untuk bernegosiasi gitu jadi jangan dipapok duluan gitu jangan dipapok duluan udah dikasih kotaknya ukuran kecil sehingga para ilustrator tidak bisa mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan visual yang harusnya bisa ditampilkan jadi berikan ruang yang lebih luas dulu sebelum nanti dikecilkan harus ada harus ilustrator juga seperti tadi disarankan sama Mas Guntur untuk bersedia berkenan untuk juga bernegosiasi dan berdialog senang sekali tanggapan dari semua sahabat seni yang ikut menyimak juga antusias sekali ada Mbak Aini semua yang bertanya dan Mbak Epit juga yang sudah sharing cerita yang menarik sekali untuk menambahi diskusi kita sore hari ini mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di diskusi sahabat seni Nusantara yang lain dengan tema yang lain yang paling dekat nanti kita akan bikin diskusi tentang film memperingati 100 tahun Usmar Ismail pada hari dalam pekan ini juga kalau nggak salah pada tanggal 20 Maret jam 16 sampai jam 17.30 mudah-mudahan teman-teman sahabat seni Nusantara semuanya juga bisa ikut menyimak sekali lagi terima kasih atas waktu dan sharingnya yang sangat membuka wawasan sekali pada sore hari ini Mbak Arum Mas Guntur dan Evelyn juga Mbak Epit semuanya terima kasih banyak sampai jumpa lagi di diskusi sahabat seni Nusantara yang lain terima kasih selamat sore saya Indah Aryani undur diri terima kasih terima kasih terima kasih seru ya aku end streamnya ya 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 sekarang selamat menikmati selamat menikmati